Ketika Qin Fei Yang memasuki pagoda, Su Ge Namong segera mengirim pesan kepada guru negara. Ketika dia mengetahui bahwa Qin Fei Yang akan pergi ke sembilan prefektur, ekspresinya berubah. Dia segera membuka portal dan turun ke atas pagoda. Melihat pintu menara yang dihancurkan oleh Qin Fei Yang, kemarahan di hatinya segera berkobar. Saat ini, Qin Fei Yang telah membuka altar teleportasi dan pergi. Apa yang akan dia lakukan di sembilan prefektur? Pengajar negara memandang Su Ge Namong dan bertanya. Apakah menurutmu dia akan memberitahuku? Su Ge Namong tersenyum pahit. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan ditelanjangi dan dilempar ke alun-alun seperti Su Ge Nan Hua. Trik apa yang dimainkan bajingan kecil ini? Pengajar negara bingung. Tidak, aku harus pergi dan melihatnya. Dengan itu, dia juga berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju pagoda. Lembah kupu-kupu Seperti biasa, Pak Tua Kin duduk santai di tepi danau, minum teh dan memancing. Sepertinya begitu. Dia sangat menikmati kehidupan tanpa beban ini. Desir. Tiba-tiba, sesosok menuki ke bawah seperti kilat dan mendarat di samping Pak Tua Kin. Itu adalah Qin Fei Yang. Hmm. Pak Tua Kin memandang Qin Fei Yang dan sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, Mau kemana kali ini? Qin Fei Yang memandangi danau dan menghela nafas, Saya khawatir hanya Anda yang punya mood untuk memancing di sini. Apa maksudmu? Pak Tua Kin mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, Kaisar telah terbunuh dan nyawanya tidak diketahui. Segel Giyok Kekaisaran juga telah menghilang bersamanya. Tidak akan lama lagi Kekaisaran Kin besar akan jatuh ke dalam kekacauan. Apa? Mata Pak Tua Kin bergetar. Dia segera bangkit dan menatap Qin Fei Yang. Apa katamu? Kaisar telah terbunuh. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Pak Tua Kin bergetar dan meraih pakaian Qin Fei Yang. Dia berteriak, Kapan ini terjadi? Beberapa waktu yang lalu. Kata Qin Fei Yang. Wajah Qin Fei Yang langsung menjadi pucat. Dia bertanya, Apakah kamu sudah mengetahui siapa pelakunya? Pembimbing negara. Dia tidak terlihat seperti penasihat Kekaisaran. Itu juga bukan Lu Xing Chen. Aku juga tidak bisa memahaminya. Siapa dalang dibalik semua ini? Namun, menurut penyelidikanku, Kaisar tidak berada di ibu kota Kekaisaran saat ini. Dia juga tidak berada di Laut Reinkarnasi. Kalau begitu, dia pasti berada di sembilan prefektur. Itulah sebabnya aku di sini untuk bertanya, Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Tapi sekarang, Sepertinya kamu belum pernah melihatnya. Qin Fei Yang mengusap pelipisnya dan berkata, Bagaimana ini bisa terjadi? Pak Tua Kin tercengang. Tiba-tiba, Dengan gemetar, Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Ada orang yang menjaga altar teleportasi di berbagai benua. Saya akan segera bertanya kepada mereka. Setelah mengatakan itu, Dia segera mengaktifkan gerbang teleportasi. Tunggu. Qin Fei Yang meraihnya, Melihat kekehampaan, Dan mentransmisikan suaranya, Gunakan akal sehatmu untuk memindai lembah kupu-kupu. Mengapa? Qin Tua memandangnya dengan curiga. Kami tidak tahu apakah Kaisar sudah mati atau masih hidup. Jika saya adalah Lu Xing Chen, Saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu. Saya ingin melihat apakah dia mengikuti saya ke keadaan spiritual. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Pak Tua Kin segera melepaskan akal sehatnya Dan langsung menyelimuti seluruh lembah kupu-kupu. Ada benda luar angkasa di atas. Langsung. Pak Tua Kin menatap ke langit, Cahaya dingin muncul di mata lamanya. Dia benar-benar di sini. Qin Fei Yang tercengang. Melihat ke langit, Cahaya dingin muncul di matanya. Orang ini sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Di dalam benda luar angkasa ilahi. Lu Xing Chen tersenyum tak berdaya, Lalu mengusir Space Divine Item keluar dari lembah dengan kecepatan kilat. Dia akan melarikan diri. Haruskah kita menahannya? Pak Tua Kin memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Biarkan dia. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Lu Xing Chen bukan lagi orang biasa. Dengan kekuatan Pak Tua Kin, Dia mungkin tidak bisa mempertahankannya. Jadi, Daripada membuang-buang waktu, Lebih baik menempuh jalannya sendiri. Kabar angin. Pak Tua Kin menarik kembali akal sehatnya dan berkata, Saya akan pergi ke negara-negara besar untuk bertanya, Tunggu saya di sini. Qin Fei Yang mengangguk. Pak Tua Kin tidak menunda lagi dan berbalik untuk memasuki portal. Melihat punggung Pak Tua Kin, Qin Fei Yang menghela nafas panjang. Dia duduk di tepi danau, Mengambil pancing, Dan diam-diam memancing. Kamu datang ke tingkat spiritual untuk memancing. Tiba-tiba, Suara guru negara terdengar di belakang Qin Fei Yang. Tidak bisakah? Qin Fei Yang tidak berbalik. Apakah sesederhana itu? Pengajar negara mencibir, Memandang ke lembah kupu-kupu, Dan bertanya, Di mana Pak Tua Kin? Sepertinya dia ada yang harus dilakukan dan keluar. Kata Qin Fei Yang, Masih belum berbalik. Melihat ini, Pengajar negara menjadi marah di dalam hatinya dan mendengus dingin, Sepertinya hubunganmu dengan Pak Tua Kin tidak biasa. Di sana, Qin Fei Yang bertanya balik. Omong kosong, Jika hubunganmu tidak baik, Lalu kenapa dia tidak menangkapmu? Anda harus tahu bahwa dia diutus untuk menjaga lembah kupu-kupu Untuk berurusan dengan Anda. Kata pengajar negara dengan dingin. Itu sebelumnya. Sekarang, Kaisar telah mencabut surat perintah penangkapan, Mengapa dia masih mengincar saya? Lagi pula, Kamu pun tidak bisa menghadapiku, Apalagi dia. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Bajingan kecil yang sombong. Pengajar negara mengutuk dalam hatinya dan kemudian tidak berbicara lagi. Dia tidak pergi dan berdiri diam di sampingnya. Segera. Pak Tua Kin kembali dan melihat bahwa pengajar negara juga ada di sini. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia berkata, Bagaimana cara Anda menjaga yang mulia? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia dibunuh di istana kekaisaran? Wajah pengajar negara berubah sangat jelek. Bagaimana itu? Qin Fei Yang bertanya diam-diam. Saya sudah bertanya. Altar teleportasi negara-negara besar belum diaktifkan dalam dua atau tiga hari terakhir. Kata Pak Tua Kin diam-diam. Tidak aktif. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dengan halus. Bukankah ini berarti orang yang menculik kaisar belum pernah ke sembilan negara bagian? Tetapi mengapa Mu Qing mengatakan bahwa kaisar tidak ada di ibu kota? Apakah Mu Qing berbohong? Tetapi jika Mu Qing benar-benar berbohong, lalu mengapa Lu Xing Chen mengikutinya ke alam spiritual? Apa yang sedang terjadi? Pikiran Qin Fei Yang benar-benar kacau. Sepupu kecil, segera kembali ke ibu kota. Mungkin aku punya cara untuk mengetahui keberadaan kaisar. Tiba-tiba, suara Lu Xing terdengar di benak Qin Fei Yang. Hum. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan buru-buru mentransmisikan suaranya, ke arah mana? Ini sebuah rahasia. Lu Xing berkata dengan misterius. Fiu. Qin Fei Yang menghela nafas diam-diam, menatap Pak Tua Kin dan Guru Negara, lalu berbalik dan terbang menuju ruang rahasia. Pengajar negara mengikuti dari belakang. Sepertinya hari-hari baikku sudah berakhir. Pak Tua Kin melirik lembah kupu-kupu dan juga berbalik mengejar Qin Fei Yang dan Guru Negara. Setelah memasuki ruang rahasia, Qin Fei Yang mengaktifkan altar teleportasi dan melompat. Pengajar negara dan Pak Tua Kin juga melompat ke atas altar. Hum. Pengajar negara mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu tidak akan berjaga di sini? Pak Tua Kin mendengus, apakah menurutmu aku masih ingin berjaga di sini? Aku seharusnya tidak mendengarkanmu dan menjaga lembah kupu-kupu. Pengajar negara terdiam. Itu karena dia tahu bahwa dia bisa memesan siapapun kecuali Pak Tua Kin. Kelenteng. Melihat pengajar negara kembali, Zuge Namong segera naik dan berpikir, untuk apa dia pergi ke negara spiritual. Dia tidak melakukan apapun. Pengajar negara mengirimkan suaranya. Dia tidak melakukan apapun. Lalu untuk apa dia pergi ke sana? Untuk bersantai. Zuge Namong tercengang. Untuk ikan. Kata pengajar negara. Eh. Zuge Namong tidak bisa berkata-kata. Dia pergi jauh-jauh untuk memancing. Siapa yang percaya itu? Tapi saat dia melihat Pak Tua Kin, ekspresi Zuge Namong sedikit berubah. Dia membungkuk dan berkata, salam, Pak Tua Kin. Hmm. Pak Tua Kin menganggup pelan dan menatap pengajar negara, mulai sekarang, saya akan tetap menjaga pagoda. Apakah Anda keberatan? Pak Tua Kin adalah orang yang memiliki kebajikan dan prestise. Bagaimana saya berani mengajukan keberatan? Namun, demi alasan keamanan, menurutku kamu harus membiarkan Zuge Namong tetap tinggal untuk membantumu. Kata pengajar negara. Dia sudah tahu bahwa Pak Tua Kin dan Kin Fe yang memiliki hubungan yang tidak biasa. Tentu saja, dia tidak akan merasa nyaman membiarkan Pak Tua Kin menjaga pagoda sendirian. Oleh karena itu, dia ingin Zuge Namong tetap tinggal untuk mengawasi Pak Tua Kin. Mendengar ini, Pak Tua Kin tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan lemah, Tuan pengajar negara, Anda tahu betul bahwa gunung belakang istana kekaisaran sangat berbahaya. Mungkin sesuatu akan terjadi setelah Anda pergi. Wajah Kin Fe yang berkedut. Arti kata-kata Pak Tua Kin terlalu jelas. Jika kamu berani membiarkan Zuge Nan Hua tinggal, aku akan berani membunuhnya. Bagaimana mungkin pengajar negara tidak memahami arti di balik kata-kata itu? Dia menatap Pak Tua Kin dengan murung. Pak Tua Kin tidak mau kalah dan balas menatap pengajar negara. Kin Fe yang bahkan bisa merasakan percikan tak terlihat dari benturan tatapan mereka di kehampaan. Wajah Zuge Namong tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat. Pak Tua Kin sudah berbicara. Bagaimana dia masih berani tinggal di sini? Namun, dia takut membuat marah pengajar negara, jadi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang dan hanya bisa merasa cemas. Baiklah, sesuai keinginanmu, aku akan membiarkanmu menjaga pagoda sendirian. Ayo pergi. Pengajar negara akhirnya berkompromi. Dia berbalik dan melangkah keluar. Zuge Namong menghela nafas lega dan segera mengikutinya. Setelah mereka berdua pergi, Pak Tua Kin mendengus dari hidungnya dan berkata, orang tua ini menjadi semakin lancang. Jika saya tidak menekan kesombongannya, dia akan mengira bahwa dia adalah pemilik istana kekaisaran ini. Kin Fe yang mencibir dan berkata, saat ini, dia sudah menganggap dirinya sebagai pemilik istana kekaisaran ini. Itu karena aku tidak ada. Sekarang aku kembali, dia tidak bisa sombong lagi. Pak Tua Kin mendengus. Itu benar. Dengan orang tua sepertimu yang mempertahankan benteng, aku merasa jauh lebih percaya diri. Kin Fe yang tersenyum dan berkata, Pak Tua Kin mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, ayah kandungmu dirugikan dan kamu masih bisa tersenyum. Apakah anda masih memiliki hati nurani? Wajah Kin Fe yang segera menjadi dingin, dan dia berkata, jangan bicarakan ini, kita masih bermitra. Baiklah, baiklah, baiklah. Ini salahku. Seharusnya aku tidak menyebutkan hal ini. Pak Tua Kin dengan cepat melambaikan tangannya dan meminta maaf. Ekspresi Kin Fe yang melembut. Pak Tua Kin menghela nafas dan bertanya, Sudahkah anda memikirkan langkah selanjutnya dari rencana ini? Tidak. Kin Fe yang menjawab dengan lugas. Kemudian, dia membuka pintu teleportasi dan masuk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mendesah. Anda menjadi bermusuhan saat menyebut yang mulia. Apakah anda benar-benar membenci yang mulia? Tidak peduli apa, kalian tetap ayah dan anak. Terlebih lagi, yang mulia terbunuh kali ini dan nyawanya tidak diketahui. Dia telah menerima hukuman yang pantas. Tidak bisakah anda melepaskan kebencian di hati anda? Meski hanya sedikit. Yiglao melihat ke belakang Kin Fe yang. Dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, tetapi juga sepertinya sedang berbicara dengan Kin Fe yang. Wajah lamanya penuh kekecewaan. Setelah Kin Fe yang menghilang, Pak Tua Kin mengalihkan pandangannya dan melihat ke pintu menara yang rusak. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tanpa keraguan. 1352 Istana Langit Cerah Kin Fe yang melambaikan tangannya dan pintu ditutup dengan keras. Kemudian, Lu Zheng muncul begitu saja. Kin Fe yang bertanya, Apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu? Aku sudah bilang itu rahasia, kenapa kamu masih bertanya? Lu Zheng memutar matanya ke arah Kin Fe yang dan berkata, Singkatnya, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang dan menunggu kabar baikku. Setelah mengatakan itu, Lu Zheng membuka portal dan menghilang tanpa jejak. Kin Fe yang mengerutkan kening. Sosoknya melintas dan juga menghilang. Pagoda kuno. Di atas desa. Kin Fe yang berdiri dalam kehampaan, menatap desa. Segera, dia menemukan Guru Shen. Pada saat ini, Guru Shen sedang berlutut di alun-alun di tengah desa. Pakaiannya compang kemping dan tubuhnya dimutilasi dengan parah. Dia tampak seperti seorang pengemis, babak belur dan kelelahan. Penduduk desa yang melewati alun-alun mau tidak mau maju dan meludahinya. Mata mereka penuh rasa jijik. Bahkan ada beberapa anak yang mengencinginya. Desir. Kin Fe yang melangkah keluar dan mendarat di alun-alun. Salam, Tuan Muda. Ada dua pria kekar yang secara khusus menjaga Guru Shen. Ketika mereka melihat Kin Fe yang muncul, mereka segera membungkuk dan memberi hormat. Mereka berdua adalah kaisar tempur bintang delapan. Kin Fe yang menganggup dan tersenyum. Dia menatap Guru Shen dan berkata dengan ringan, bagaimana rasanya dikutuk oleh ribuan orang dan ditolak oleh ribuan orang. Tuan Shen segera menatap Kin Fe yang, matanya penuh kebencian. Sepertinya kamu belum bertobat, tapi aku tidak berharap kamu bertobat. Kamu bisa terus berlutut di sini dan disiksa perlahan. Jangan salahkan siapapun, karena inilah yang pantas kamu dapatkan. Kin Fe yang berkata dengan dingin. Dia melihat ke tengah alun-alun dan tertegun. Di tengah alun-alun berdiri sebuah patung batu. Tingginya lebih dari seratus kaki. Dari garis besarnya, itu adalah seorang pemuda. Siapa ini? Kin Fe yang memandang kedua pria kekar itu dan bertanya. Kedua pria itu tersenyum satu sama lain dan berkata dengan misterius, Tuan muda, mengapa Anda tidak pergi dan melihatnya? Kin Fe yang memandang mereka berdua dengan curiga. Dia berjalan ke depan patung batu dan melihat ke atas. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Patung batu ini sebenarnya adalah dia. Beberapa hari yang lalu, Nona Luhong memberitahu kami bahwa tempat ini awalnya diperuntukkan bagi Anda untuk menanam pohon penciptaan, tetapi Anda berubah pikiran dan menanam pohon penciptaan di ladang tanaman obat. Kami pikir kami tidak bisa membiarkannya kosong begitu saja, kan? Jadi, setelah beberapa diskusi, kami memutuskan untuk membuat patungmu di sini. Pertama, ini adalah rasa hormat kami padamu. Kedua, biarlah generasi muda desa mengingat bahwa kamu lah yang menyelamatkan desa. Mereka harus mengingat kebaikan ini selamanya. Kedua pria kekar itu mendekat dan menjelaskan sambil tersenyum. Idola. Bagaimana saya memenuhi syarat? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak. Jika bukan karena bantuan tuan muda, kami tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeraman jahat pengajar negara. Oleh karena itu, Anda pantas mendapatkannya. Kedua pria itu berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Fei yang menatap wajah tulus kedua pria itu, dan berkata sambil tersenyum, aku merepotkanmu. Apa masalahnya? Ini hanya sedikit usaha. Tidak apa. Kedua pria itu mengusap kepala mereka dan terkikik dengan naif. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang kedua pria itu dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana keadaan penduduk suku macan langit sekarang? Itu sedang dibangun dengan tertib. Penduduk desa kami sering datang untuk membantu. Kedua pria kekar itu tertawa. Itu bagus. Qin Fei yang menganggup dan berkata, jaga Tuan Shen dengan hati-hati, jangan biarkan dia menyakiti anak-anak di desa. Kami akan. Kedua pria itu menganggup. Qin Fei yang memandang patung itu, lalu berbalik dan melangkah ke udara, turun ke ladang tanaman obat. Pembangunan ladang tanaman obat telah selesai lebih dari setengahnya. Seluruh ladang tanaman obat meliputi area seluas 5 atau 600 mil. Ramuan obat bergoyang tertiup angin, bersinar dengan cahaya warna-warni, memancarkan vitalitas yang agung. Yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah pohon keberuntungan yang dijarah dari ladang tanaman obat keluargamu. Batangnya setebal naga. 30 buah keberuntungan memancarkan kilau kabur. Lu Hong menanam pohon keberuntungan di tengah ladang tanaman obat. Kekuatan magis yang dipancarkannya hampir menutupi seluruh menara kuno. Lu Hong juga menanam pohon keberuntungan kecil di sebelahnya. Tapi dibandingkan dengan yang pertama, itu benar-benar kerdil dan tidak layak untuk disebutkan. Dan di bawah kepemimpinan Lu Hong, semua orang menyebukkan diri dengan sungguh-sungguh. Tuan tua, Luo Qian Sui, Yan Nanshan, Liu Zi, dan Ren Wu Shuang juga membantu. Fei Yang. Tuan muda. Bos Qin. Melihat kedatangan Qin Fei Yang, semua orang mengangkat kepala dan menyapa Qin Fei Yang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Qin Fei Yang tersenyum. Membangun ladang tanaman herbal adalah untuk kepentingan semua orang di sini, termasuk kami para binatang ganas. Tidak peduli betapa sulitnya, itu sepadan. Kuda laut meraung. Belum lama ini, kenapa mulutmu tiba-tiba menjadi manis sekali? Qin Fei Yang melihatnya dengan heran. Ia berharap Anda dapat membantunya membuka pintu potensi. Jika tidak, mengapa ia datang ke sini untuk membantu? Dan Wang Cai berkata dengan nada meremehkan. Kuda laut segera menatap dan Wang Cai. Apakah aku salah? Kamu adalah tipikal orang yang tidak bangun pagi tanpa manfaat. Dan Wang Cai berkata dengan nada meremehkan. Kalau begitu kamu tidak boleh mengatakannya di depan umum. Bagaimana aku bisa menghadapi orang lain di masa depan jika kamu melakukan itu? Selain itu, kamu bisa bertanya kepada semua orang dan binatang ganas di sini. Siapa yang tidak ingin membuka pintu potensi? Kuda laut berkata dengan ketidakpuasan. Baiklah-baiklah. Saya tidak akan menganiaya siapapun. Namun, semua orang tahu bahwa ramuan obat untuk membuka pintu potensi terlalu berharga. Saya tidak bisa mengurus semua orang. Qin Fei Yang tersenyum. Dipahami. Terserah kamu. Kuda laut terkekeh. Itu penuh percaya diri. Dan modal kepercayaannya tidak diragukan lagi adalah penanamannya. Sebagai kaisar binatang bintang sembilan, itu benar-benar dapat membantu Qin Fei Yang saat ini. Oleh karena itu, Qin Fei Yang pasti akan memprioritaskannya. Nyatanya, Qin Fei Yang telah lama berpikir untuk membantu Wang Yang Feng dan Lei Bao, kaisar binatang bintang sembilan ini, untuk membuka pintu potensi. Namun, ada masalah besar dalam membantu mereka membuka pintu potensi. Karena budidaya mereka terlalu tinggi, mereka membutuhkan bantuan tekanan dewasemu. Namun, di benua terlupakan dan kekaisaran Qin besar, tidak ada dewasemu yang layak dipercaya. Dia bahkan tidak sepenuhnya mempercayai penatua Qin. Oleh karena itu, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar berdering. Qin Fei Yang buru-buru mengeluarkannya dan menuangkan battle key-nya ke dalamnya. Saat berikutnya, gambar virtual Lu Zheng muncul. Apakah kamu sudah menemukannya? Qin Fei Yang bertanya. Lu Zheng tidak menjawab tetapi malah bertanya, apakah kamu berada di pagoda kuno? Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu cepat keluar. Setelah Lu Zheng selesai berbicara, gambar virtual itu menghilang. Apa yang sedang Anda cari? Apakah terjadi sesuatu lagi? Lu Hong melayang ke langit dan bertanya dengan prihatin. Orang tua itu dan yang lainnya juga memandangnya dengan curiga. Karena di dalam pagoda kuno, mereka tidak dapat mendengar suara di luar, sehingga tidak ada yang tahu bahwa Kaisar telah terbunuh. Jangan khawatir, tidak ada yang serius. Saya akan membereskannya secepatnya. Qin Fei Yang menghibur Lu Hong dan mengangguk kepada lelaki tua itu dan yang lainnya di bawah. Kemudian, dia meninggalkan pagoda kuno dan muncul di aula utama. Lu Zheng sedang berada di aula utama saat ini. Melihat Qin Fei Yang muncul, Lu Zheng segera mengerutkan kening dan berkata, ini sangat aneh. Apa yang aneh? Qin Fei Yang tercengang dan menatapnya dengan bingung. Lu Zheng berkata, Saya telah menemukan keberadaan Kaisar. Tahukah Anda di mana dia berada? Qin Fei Yang langsung kesal dan meraung, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Jika aku tahu, apakah aku akan tetap di sini melihatmu? Orang ini benar-benar gila, menanyakan pertanyaan bodoh. Lu Zheng tersenyum malu-malu dan berkata, Kaisar sekarang berada dalam keadaan spiritual, dan dia berada di tempat di mana kamu dulu tinggal, kota sapi besi. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Inilah yang saya tidak mengerti. Penatua Qin pergi untuk memeriksanya, dan tidak ada yang mengaktifkan altar teleportasi dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana Kaisar pergi ke keadaan spiritual? Lagi pula, dia tidak terluka sama sekali, dan dia tidak ditangkap. Lu Zheng mengerutkan kening. Tunggu, tunggu, tunggu. Qin Fei Yang dengan cepat mengangkat tangannya dan menyela Lu Zheng, bertanya, Kamu bilang dia tidak ditangkap? Ya. Dia sendirian di kota Iron Ox, dan dia duduk santai di depan danau di luar halamanmu, memancing. Lu Zheng berkata dengan aneh. Apa? Penangkapan ikan? Qin Fei Yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, dia menyadari hal penting lainnya dan memandang Lu Zheng dengan cemberut. Kamu sudah pernah ke kota Iron Ox? Tidak, kata Lu Zheng. Lalu bagaimana kamu bisa mengetahuinya dengan jelas? Pada saat itu, Mu Qing mengaktifkan mata yang melihat segalanya, tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan lokasi persis Kaisar, tetapi kamu bahkan tahu bahwa dia sedang memancing. Bukankah ini terlalu luar biasa? Kata Qin Fei Yang. Lu Zheng terbatuk-batuk dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Lagi pula, aku sudah menemukannya. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu. Qin Fei Yang menatapnya dalam-dalam. Tampaknya keluarga Lu masih menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui. Karena jelas sekali Lu Zheng sendiri tidak memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu, hanya keluarga Lu yang membantunya di belakang layar. Kota Sapi Besi Qin Fei Yang merenung sejenak, membuka portal, dan muncul lagi di pagoda bersama Lu Zheng. Penatua Qin sedang memperbaiki pintu pagoda. Merasakan aura keduanya, dia mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu ada di sini lagi? Kami telah menemukan Kaisar, ikutlah dengan kami. Kata Qin Fei Yang dan langsung bergegas ke pagoda. Pada saat yang sama. Kota Sapi Besi. Di depan danau. Seorang pria parubaya duduk sendirian di tepi danau, memancing dengan tenang. Ada teko di sebelahnya, dan gumpalan aroma teh melayang di udara. Itu benar. Dia adalah Kaisar saat ini. Tapi saat ini, dia sudah melepas jubah naga dan mahkota naganya. Dia hanya mengenakan jubah putih tua, dan tidak ada jejak aura Kaisar di sekelilingnya. Dan tidak ada aura kultivasi di tubuhnya juga. Jika seseorang datang ke sini sekarang, mereka tidak akan pernah tahu bahwa pria di depan mereka adalah Kaisar yang mengendalikan nasib ratusan juta orang di Kekaisaran Qin Besar. Mereka hanya akan mengira bahwa dia adalah manusia biasa yang lahir dan besar di sini. Yang mulia. Segera. Teriakan kaget dan kaget terdengar di atas danau. Kaisar sedikit terkejut. Dia mendonga dan melihat dua bayangan turun dari kehampaan di atas. Itu adalah Qin Feiyang dan Penatua Qin. Adapun Lu Zheng, setelah memasuki kondisi spiritual, dia berinisiatif meminta Qin Feiyang untuk mengirimnya ke kastil kuno. Jelas sekali. Saat ini, Lu Zheng tidak ingin bertemu Kaisar. 1353. Qin Feiyang melirik Kaisar dan kemudian melihat ke halaman tidak jauh dari sana. Gerbang halaman terbuka dan Kaisar jelas telah masuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini sekarang juga. Ini adalah tanah suciku yang terakhir. Aku tidak ingin siapapun menyentuhnya, terutama orang-orang sepertimu. Teriak Qin Feiyang. Kaisar menatap Qin Feiyang dan berkata, seluruh dunia adalah milik saya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meminta saya keluar? Haha. Qin Feiyang tertawa dan menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu sudah merasa bersalah. Apa maksudmu? Kaisar mengangkat alisnya. Qin Feiyang mencibir, kalau begitu katakan padaku, dunia ini begitu besar, mengapa kamu datang ke sini daripada pergi ke tempat lain? Apakah Anda di sini untuk bertobat? Atau untuk menebus dosa-dosamu? Jangan terlalu merasa benar sendiri. Saya di sini bukan untuk bertobat atau menebus dosa-dosa saya, karena keputusan yang saya buat dalam hidup saya adalah benar dan saya tidak pernah menyesalinya. Kaisar berkata dengan ringan. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Teriak Qin Feiyang. Kaisar berkata, saya di sini untuk melihat betapa sedih dan putus asanya Anda dulu. Bajingan. Sebelum Kaisar bisa mengatakan apapun, Qin Feiyang sudah sangat marah. Qin Feiyang, tenanglah. Qin Tua melihat situasinya tidak baik dan menghiburnya. Namun, Qin Feiyang menutup telinga, menatap Kaisar, dan berkata, kamu benar, kamu adalah Kaisar, seluruh dunia adalah milikmu. Tapi dengarkan aku baik-baik, di dunia ini, tidak semua tempat dikuasai olehmu. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya, keluar dari sini, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Ledakan. Setelah mengatakan itu, niat membunuh yang mengerikan keluar dari antara alis Qin Feiyang. Karakter, bunuh, pun terwujud. Karakter, bunuh, yang berdarah membuatnya tampak seperti dewa kematian. Hati Qin Tua bergetar. Tampaknya tempat ini benar-benar sebidang tanah suci di hati Qin Feiyang. Dan Kaisar telah menyentuh skala kebalikannya. Jika ini terus berlanjut, pasangan ayah dan anak itu mungkin akan bertengkar. Enyahlah. Qin Feiyang meraung, suaranya seperti bel besar, mengguncang langit. Bang. Tapi saat ini, Pak Tua Qin, yang berada di samping, tiba-tiba mengangkat lengannya dan menamparkan bagian belakang kepala Qin Feiyang. Anda. Qin Feiyang tiba-tiba menoleh dan menatap Pak Tua Qin saat dia perlahan jatuh ke tanah. Pada saat terakhir sebelum dia kehilangan kesadaran, seluruh tubuh Qin Feiyang menghilang dalam pikirannya. Apa yang terjadi di luar? Di dalam kastil? Lu Zheng bingung. Karena Qin Feiyang tidak ada di kastil, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Dia hanya bisa mendengar suaranya. Bang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. Lu Zheng buru-buru menoleh dan melihat Qin Feiyang muncul dari udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia sudah pingsan. Sepupu kecil. Dia buru-buru berlari dan mengulurkan tangan untuk merasakan denyutna di Qin Feiyang. Ketika dia menemukan bahwa Qin Feiyang masih hidup, dia merasa lega. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah itu Pak Tua Qin? Lu Zheng mengangkat alisnya dan mendengarkan baik-baik gerakan di luar. Di luar, Pak Tua Qin melihat Qin Feiyang menghilang dan sedikit mengernyit. Lalu dia melambaikan tangannya dan pemandangan mengejutkan muncul. Di atas danau, sebuah batas tiba-tiba muncul. Kemudian, Pak Tua Qin langsung memasuki perbatasan dan mendarat di depan Kaisar. Dia hendak membungkuk dan bersujud. Kaisar buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berkata diam-diam, meskipun Qin Feiyang tidak sadarkan diri, pasti ada orang lain di kastil. Jika ada yang ingin Anda katakan, kirimkan saja pesan secara diam-diam. Ya, Pak Tua Qin diam-diam menjawab. Kaisar melirik ke arah penghalang dan menghela nafas dalam hati. Sepertinya penghalang yang kamu buat tidak terlalu berguna. Batasan itu sebenarnya dibuat oleh Pak Tua Qin. Jika Qin Feiyang dan Lu Zheng mendengar ini, mereka pasti akan terkejut. Saya tidak menyangka Qin Feiyang dan yang lainnya begitu kuat sehingga mereka bisa mengabaikan batas dan menemukan posisi Anda. Pak Tua Qin juga tampak tidak berdaya dan kemudian bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kaisar terdiam sejenak dan menghela nafas. Bahkan batas yang kamu buat tidak bisa lepas dari deteksi mereka. Sejujurnya, aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain, kecuali berbicara tentang ini. Kaisar ragu-ragu. Pak Tua Qin berkata, kecuali apa? Tiba-tiba, Pak Tua Qin sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan terkejut, Yang mulia, apakah Anda berbicara tentang perintah ilahi yang ditinggalkan oleh mendiang Kaisar? Ya. Kaisar mengangguk. Perintah ilahi secara pribadi disempurnakan oleh mendiang Kaisar. Itu dapat memblokir semua deteksi dunia, tetapi perintah ilahi hanya dapat dibuka satu kali. Ketika mendiang Kaisar meninggalkan tatanan ilahi ini, niatnya adalah untuk melindungi jejak terakhir kekuatan garis keturunan klancin ketika Qin besar dalam bahaya. Dengan kata lain, perintah ilahi ini adalah jimat terakhir yang menyelamatkannya Qin besar. Kaisar sebelumnya tidak mau menggunakannya. Jadi yang mulia, Anda harus berpikir dua kali. Pak Tua Qin membungkuk dan berkata, Kaisar berkata, kalau begitu beritahu saya, selain perintah ilahi, apa lagi yang bisa membantu saya? Ya. Temukan Qin Fei Yang. Jika Qin Fei Yang bersedia membantu, tidak ada yang bisa menyakiti Anda, yang mulia. kata Pak Tua Qin. Huh. Kaisar mendengus dan berkata, jika saya meminta bantuannya, ke mana wajah saya akan pergi? Selain itu, apakah menurut Anda dengan karakternya, dia akan membantu saya? Pak Tua Qin mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakannya. Cukup. Saya telah memutuskan untuk membuka perintah ilahi. Kaisar berkata tanpa ekspresi, kemudian aliran cahaya keluar dari selah alisnya dan melayang di depan mereka berdua. Yang mengejutkan, itu adalah token emas keunguan. Token itu seukuran telapak tangan orang dewasa dan bersinar dengan cahaya ilahi ungu emas yang kabur. Di bagian depan token terdapat patung dewa. Patung itu adalah seorang pria parubaya. Dia memegang pedang patah di tangannya dan memandang dengan curiga ke langit. Seperti raja dewa, auranya menutupi awan. Itu benar. Ini adalah patung Kaisar pertama. Di sisi lain, ada naga dewa ungu emas. Itu seperti hidup, dan seseorang bahkan bisa merasakan penindasan yang kuat. Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Patuakin mengerutkan kening. Saya tidak punya pilihan. Kaisar bergumam dan pertempuran naga emaski mengalir ke dalam tatanan ilahi. Dengan dengungan, tatanan ilahi bersinar terang. Setelah itu, dengan retakan, tatanan ilahi hancur dan berubah menjadi bintik cahaya kristal yang menyatu ke dalam tubuh Kaisar. Langsung, seluruh tubuh Kaisar mulai memancarkan cahaya ilahi ungu keemasan yang terang. Patuakin menghela nafas dalam-dalam. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan diam-diam mundur ke samping. Waktu berlalu dengan nafas. Cahaya ilahi ungu emas di tubuh Kaisar secara bertahap menyatu. Sekitar seratus nafas berlalu. Ketika gumpalan terakhir cahaya ilahi ungu emas memudar, Kaisar kembali ke penampilan sebelumnya dan tampaknya tidak berubah sama sekali. Tetapi, mungkin, yang berada di ibu kota negara bagian yang jauh, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Apa yang salah? Di luar angkasa benda ilahi. Menyadari perubahan pada Mu King, Lu Sing Chen bertanya dengan heran. Mu King berkata dengan terkejut, Saya telah mencari Kaisar dengan mata surgawi saya. Meskipun saya tidak dapat menemukan lokasi tepatnya, saya masih dapat memata-matanya. Tetapi sekarang, saya tiba-tiba tidak dapat melihat apapun. Apa? Ekspresi Lu Sing Chen berubah dan dia mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu. Mu King menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetapi hanya ada satu kemungkinan hal ini terjadi. Kemungkinan apa? Lu Sing Chen bertanya. Dia meninggal. Hanya ketika dia mati, mata surgawiku akan gagal. Kata Mu King. Mati. Tubuh Lu Sing Chen menegang dan bertanya, Mungkinkah kamu telah membuka mata langitmu untuk waktu yang lama, menyebabkannya gagal? Tidak. Mu King menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa mati? Wajah Lu Sing Chen penuh rasa tidak percaya. Tiba-tiba, dia bergidik dan berkata, Kinfei yang juga berada dalam kondisi spiritual. Mari kita lihat di mana dia dan Penatua Kin berada. Ya. Mu King mengangguk. Di tepi danau. Penatua Kin bertanya, Yang mulia, kemana Anda berencana pergi sekarang? Sekarang saya memiliki dekrit ilahi, tidak masalah kemanapun saya pergi. Tapi kamu, kamu berkomplot melawan Kinfei yang ketika dia bangun, dia pasti tidak akan melepaskannya. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Kata Kaisar. Aku punya caraku sendiri. Namun, ada masalah yang saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kata Penatua Kin. Apa masalahnya? Kaisar bertanya. Penatua Kin berkata, Yang mulia pergi, cepat atau lambat ibu kota kekaisaran akan berada dalam kekacauan. Siapa yang akan mengelola istana kekaisaran? Apapun. Bagaimanapun, Imperial Jade Sel ada di tanganku. Tidak ada yang bisa mengambil tahtaku. Kaisar mendengus, matanya berkedip dingin. Saya khawatir ketika Yang mulia kembali, segalanya akan berubah. Kata Penatua Kin. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Kaisar tersenyum dingin, lalu mengambil langkah maju, selangkah demi selangkah, dan secara bertahap menghilang dari pandangan Penatua Kin. Mendesah. Kenapa aku tidak bisa melihatmu sekarang? Sebenarnya banyak yang ingin saya katakan kepada Yang Mulia, tetapi saya tidak berani mengatakannya. Melihat ke arah menghilangnya Kaisar, Penatua Kin menghela nafas, wajahnya penuh kesedihan. Sepanjang seluruh proses, percakapan keduanya dilakukan secara rahasia, sehingga Luzeng yang berada di dalam kastil tidak mendapatkan informasi berguna apapun. Setelah sekian lama, Penatua Kin melambaikan tangannya, dan penghalang itu hancur dan menghilang antara langit dan bumi. Saat penghalang itu menghilang, mata Mu Qing berbinar. Dia memandang Luzeng Chen dan berkata, saya menemukan Penatua Kin. Di mana? Luzeng Chen bertanya dengan cemas. Mu Qing berkata, kota lembu besi, di depan danau tempat tinggal Kin Feiyang. Kenapa dia ada di sana? Luzeng Chen terkejut. Dia segera meninggalkan benda dewa luar angkasa, membuka portal, dan turun ke atas danau. Hem. Penatua Kin segera merasakan aura Luzeng Chen. Dia mendongak, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Dia datang sangat cepat. Di mana Kaisar? Luzeng Chen memandang ke danau dan bertanya pada Penatua Kin. Kaisar. Penatua Kin sedikit terkejut dan bingung. Apakah kamu tidak mencarinya? Mengapa Anda tidak menemukannya? Elder Kin, kita semua adalah orang-orang yang berakal sehat. Mengapa kamu berpura-pura bodoh? Mata Luzeng Chen berkilat marah. Bermain bodoh. Saya tidak mengerti. Saya juga mencari yang mulia. Apa maksud Anda berpura-pura bodoh? Kata Penatua Kin. Luzeng Chen mengangkat alisnya dan memandang ke danau. Tiba-tiba, dia melihat pancing di tepi danau. Matanya berkedip dan dia berkata, jangan bicara tentang Kaisar dulu, di mana Kin Feiyang? Di kastil. Kata Penatua Kin. Luzeng Chen melirik kehampaan dan berkata, Kin Feiyang, keluar. 1354. Di dalam kastil. Luzeng mengerutkan kening ketika dia mendengar suara Luzeng Chen, lalu dia menatap Kin Feiyang. Waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba, kelopak mata Kin Feiyang bergerak dan dia perlahan membuka matanya. Dia merasakan sakit yang merobek di kepalanya. Penatua Kin. Rasa sakit yang luar biasa ini menyebabkan dia segera mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, dan seluruh tubuhnya langsung memancarkan aura ganas yang mengerikan. Desir. Dia tiba-tiba bangkit, mengusap bagian belakang kepalanya, dan melambaikan tangannya. Sebuah gambar muncul. Di mana Kaisar? Hanya melihat Penatua Kin dan Lu Xing Chen digambar, Kin Feiyang mengangkat alisnya dan bertanya pada Luzeng. Aku tidak tahu. Saya belum pernah mendengar apapun sebelumnya. Percakapan antara Kaisar dan Penatua Kin seharusnya dilakukan secara rahasia. Kata Luzeng. Berengsek. Kin Feiyang mengutup dengan marah. Dia tidak menyangka Penatua Kin akan menyerangnya secara diam-diam. Luzeng menghiburnya, Jangan khawatir. Saat kita kembali ke ibu kota, saya akan segera mencari Kaisar. Tapi kenapa kamu baru saja pingsan? Itu Penatua Kin. Mata Kin Feiyang dipenuhi dengan rasa dingin. Jadi itu dia. Kalau begitu, dia sudah tahu bahwa Kaisar berada dalam keadaan spiritual. Dia hanya bertindak bersama kita. Luzeng berkata dalam kesadaran. Kin Feiyang mencibir. Saat berikutnya. Dia muncul di samping danau dan melirik ke arah Penatua Kin. Lalu, dia menatap Lu Xing Chen. Dia menunjuk ke arah Penatua Kin dan berkata dengan aura pembunuh, Jangan bicara omong kosong. Ayo bergandengan tangan dan bunuh dia. Hah. Lu Xing Chen terkejut. Ekspresi Penatua Kin juga berubah. Dia buru-buru berkata, Kin Feiyang, Dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Kin Feiyang tersenyum dingin. Dia memandang Lu Xing Chen dan menunggu jawaban Lu Xing Chen. Lu Xing Chen memandang mereka berdua dengan curiga. Apa yang sedang terjadi? Apakah terjadi sesuatu sebelum dia datang? Penatua Kin melirik Lu Xing Chen dan diam-diam mengirimkan suaranya kepada Kin Feiyang, Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, Kamu tidak akan pingsan begitu saja. Bangunlah, Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Kin Feiyang berkata, Lalu mengapa kamu melakukan itu? Penatua Kin berkata, Dia adalah Kaisar Kin besar, Saya harus melindunginya. Apakah itu semuanya? Ekspresi Kin Feiyang. Ya, Aku tidak memberitahunya sepatah katapun tentang apa yang terjadi antara kamu dan aku. Aku tidak mengkhianatimu, Tolong percaya padaku. Kata Kin Tua dengan nada memohon. Kin Feiyang berpikir dalam hati, Kapan Kaisar datang ke alam spiritual? Ketika kamu kembali dari benua Eropa. Kata Kin Tua, Aku mengerti. Dia memasuki tingkat spiritual setelah aku mempermalukan Su Genan Hua. Kata Kin. Ya, Setelah Anda melemparkan Su Genan Hua ke alun-alun pusat distrik pertama, Pagoda itu tidak dijaga. Yang mulia mengambil kesempatan ini untuk datang ke negara roh. Kata Penatua Kin. Mengapa dia datang ke Spirit State? Kenapa dia berpura-pura dibunuh? Jangan bilang kamu tidak tahu. Kin Feiyang diam-diam berkata, Ini. Penatua Kin ragu-ragu dan mengirimkan suaranya, Saya tidak bisa memberitahu Anda untuk saat ini, Tapi tolong percayalah. Saya benar-benar tidak ingin menyakiti Anda. Mata Kin Feiyang berkilat dingin. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Melihat Kin Feiyang dan Penatua Kin saling memandang dalam diam, Lu Sing Chen tahu bahwa keduanya pasti diam-diam mengirimkan suara mereka. Tiba-tiba, Matanya bersinar dan dia tersenyum, Saudara Kin, Tidak mudah membunuhnya, Tetapi selama kamu bersedia meminjamkanku Chang Sui, Aku memiliki keyakinan penuh. Dentang. Chang Sui segera muncul di tangan Kin Feiyang. Bagus-bagus-bagus. Lu Sing Chen diam-diam merasa senang. Menyingkirkan Penatua Kin sama dengan menyingkirkan salah satu pilar kekaisaran Kin besar. Tidak diragukan lagi akan lebih mudah untuk menghancurkan kekaisaran Kin besar di masa depan. Pada saat yang sama, Tubuh Penatua Kin menegang, Dan dia berkata dengan marah di dalam hatinya, Kin Feiyang, Jangan main-main, Oke. Anda hanya akan menyakiti orang yang Anda cintai dan menyenangkan musuh Anda dengan melakukan ini. Apakah saya punya kerabat di kekaisaran Kin besar? Kin Feiyang memandangnya dengan dingin. Penatua Kin tercengang. Itu benar. Apakah Kin Feiyang punya kerabat? Di masa lalu, Dia melakukannya, Dan itu adalah Ibu Kin Feiyang. Tapi sekarang, Ibu Kin Feiyang telah menghilang tanpa jejak. Adapun yang lainnya, Pada dasarnya mereka adalah orang yang paling dibenci Kin Feiyang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di kekaisaran Kin besar yang dipedulikan Kin Feiyang. Mendesah. Kin tua menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Jika membunuhku bisa menenangkan amarah di hatimu, maka lakukanlah. Tapi jangan lupakan janji yang kamu buat padaku di masa lalu untuk melindungi kekaisaran Gren Kin dan warganya. Dengan itu, dia menutup matanya dan tidak punya niat untuk melawan. Astaga. Mata Lu Xing Chen berkilat, Dia mengambil langkah maju dan mendarat di depan Kin Feiyang, Mengulurkan tangan untuk meraih Chang Sui. Tapi tiba-tiba, Pikiran Kin Feiyang bergerak, Dan Chang Sui berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam cadangan energinya. Hem. Lu Xing Chen tidak mengambil apapun dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tidak bisakah aku berubah pikiran? Kin Feiyang memandangnya dengan acuh tak acuh. Lu Xing Chen mengamuk dan berkata dengan marah, Apakah kamu mempermainkanku? Apakah kamu tidak mempermainkanku juga? Kamu tahu bahwa kaisar berada dalam keadaan spiritual, Tetapi kamu tidak memberitahuku. Katakan padaku, Apa niatmu? Kin Feiyang mencibir. Lu Xing Chen sangat marah. Karena kau menentangku, Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kondisi yang aku janjikan padamu di Istana Langit Cerah telah dibatalkan. Kata Kin Feiyang. Dibatalkan. Mendengar ini, Lu Xing Chen hampir menjadi gila. Kin Feiyang tidak memperhatikannya lagi. Dia menatap patua Kin dan berkata, Dan kamu, Jangan bicara padaku tentang janji. Janji dibangun atas dasar kepercayaan. Tapi sekarang, Kamu telah mengkhianati kepercayaan di antara kita. Memercayai. Apakah kamu yakin sudah mempercayaiku sepenuhnya? Kata Penatua Kin dengan marah. Aku akui aku tidak mempercayaimu sepenuhnya, Tapi dari awal sampai akhir, Aku tidak pernah melakukan apapun yang mengkhianatimu. Kali ini, Kamu yang memulainya lebih dulu. Jadi, Di masa depan, Saya tidak akan ikut campur dalam apapun, Bahkan jika kekaisaran Kin besar benar-benar berpindah tangan. Setelah Kin Feiyang selesai berbicara, Lu Xing Chen dan Lu Zheng mendengarnya tanpa mengirimkan transmisi suara. Setelah berbicara, Dia membuka portal dan berbalik untuk pergi. Kali ini, Dia benar-benar kecewa dan bosan dengan skema ini. Dia tidak mau lagi mempedulikan hal-hal sepele itu. Penatua Kin memandang punggung Kin Feiyang dengan kepahitan di hatinya. Lu Xing Chen mengangkat alisnya, Melirik ke arah penatua Kin, Dan mengikutinya ke artefak luar angkasa. Dia langsung menjadi geram dan meraung, Sial, sial. Tuanku, Harap tenang. Mu Qing membungkuh. Tidak mudah untuk membuat Kin Feiyang menyetujui persyaratan saya, Tetapi itu dibatalkan begitu saja. Bagaimana saya tidak marah? Lu Xing Chen meraung. Rencana awalnya adalah menemukan kaisar dan kemudian mengendalikannya. Dengan cara ini, Kekaisaran Kin besar cepat atau lambat akan menjadi Kekaisaran Tianyang, Tetapi pada akhirnya, dia mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Ekspresi Mu Qing juga penuh amarah. Masalah ini agak aneh. Lu Xing Chen berkata dengan suara yang dalam, Katakan, Jika kaisar benar-benar ada di sini, Bagaimana Kin Feiyang menemukannya sebelum kita? Apakah Penatua Kin memberitahunya? Tetapi melihat sikapnya terhadap Penatua Kin, Tampaknya Penatua Kin tidak memberitahunya. Jadi, menurutku ada misteri besar di sini. Kata Mu Qing. Itu benar. Kamu tidak menemukannya bahkan dengan Ol Si Ngai, Jadi bagaimana dia bisa menemukannya? Meskipun disinilah Kin Feiyang dulu tinggal, Kaisar dan Kin Feiyang memiliki kebencian yang mendalam. Siapa yang mengira kaisar akan datang ke sini? Saya khawatir bahkan Kin Feiyang sendiri tidak akan memikirkannya. Mata Lu Xing Chen berkedip. Mu Qing berkata dengan heran, Mungkinkah Kin Feiyang juga memiliki harta karun Yang dapat memata-mata keberadaan orang lain? Atau rahasia? Ini Lu Xing Chen tercengang. Itu tidak mungkin, kan? Jika dia benar-benar memilikinya, Lalu mengapa dia memintamu menggunakan mata Yang melihat segalanya untuk menemukan kaisar? Ini juga yang tidak bisa kupahami. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Mu Qing mengerutkan Kening. Kembali ke Kin Feiyang. Dia sudah memasuki ruang rahasia di bawah lembah kupu-kupu. Tanpa penundaan, Dia membuka portal dan kembali ke Bright Sky Palace. Kemudian, dia memasuki kastil kuno dan membuka formula ilahi enam kata. Lu Xing meliriknya dan maju untuk bertanya, Apakah kamu benar-benar akan mengabaikannya? Kin Feiyang mengangguk. Bahkan jika aku bisa menemukan keberadaan kaisar lagi. Lu Xing bertanya lagi. Tidak perlu. Aku lelah. Kata Kin Feiyang. Mendesah. Lu Xing menghela nafas tak berdaya dan berkata, Suruh aku keluar. Kin Feiyang melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Lu Xing segera menghilang. Kin Feiyang juga mulai menyalin pukulan kedua dari rumus karakter Xing. Kekaisaran Kin besar, di desa terpencil. Di sini. Tidak ada pembunuhan, tidak ada pertengkaran. Penduduk desa berangkat lebih awal dan pulang terlambat, Bertani dan melakukan reklamasi, Menunjukkan suasana damai dan tenteram. Saat ini. Di tengah desa, di depan sebuah bangunan kayu. Seorang lelaki tua berpakaian linen setengah berbaring di kursi kayu lusuh, Memegang kipas daun kata il tua di tangannya. Lelaki tua itu mengguncang kipas daun kata il untuk mengusir panas Sambil bercerita dengan senyum ramah di wajahnya. Di sebelahnya, Sekelompok remaja mulai dari usia beberapa tahun hingga remaja mendengarkan dengan penuh minat. Bintang-bintang kecil akan muncul di mata besar mereka dari waktu ke waktu. Desir. Tiba-tiba. Seorang pemuda berkulit gelap muncul di samping lelaki tua itu entah dari mana. Saudara Zheng. Sekelompok remaja segera bangkit dan mengepung pemuda tersebut. Pemuda itu adalah Lu Zheng. Lu Zheng mengusap kepala seorang remaja dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, Ada yang ingin kukatakan pada kakek kedua sekarang. Kalian pergilah dan bersenang-senang dulu. Oke. Kelompok remaja itu sangat patuh. Tanpa menunggu suaranya selesai, mereka lari dengan penuh semangat. Orang tua itu melambaikan kipas daun kata il dan memandang Lu Zheng sambil tersenyum. Kamu kembali. Lu Zheng mengangguk. Orang tua itu melihat sekilas ekspresi Lu Zheng dan berkata, Kamu terlihat tidak sehat. Apakah terjadi sesuatu? Ya. Kami telah menemukan kaisar, tetapi Penatwakin tiba-tiba bergerak dan menjatuhkan sepupu kecil. Karena itu, sepupu kecil marah dan mengancam tidak akan mencampuri urusan istana kekaisaran. Lu Zheng berkata tanpa daya. Orang tua itu mengerutkan kening, duduk, dan bertanya, bagaimana dengan kaisar? Keberadaannya tidak diketahui. Kata Lu Zheng. Pendekatan Penatwakin terlalu tidak bijaksana. Bahkan jika dia ingin membantu kaisar, masih ada cara lain. Mengapa dia berkomplot melawan Fei Yang? Dengan amarah Fei Yang, sudah bagus kalau dia tidak langsung memusuhi. Kakek kedua menghela nafas. Siapa bilang dia tidak berubah menjadi musuh? Pada saat itu, begitu dia bangun, dia pergi ke Lu Xingchen dan bersiap untuk bergabung untuk membunuh Penatwakin. Dia bahkan berencana untuk mengambil alih Changsue dan Lu Xingchen. Tetapi pada akhirnya, karena alasan tertentu, dia tidak melakukan itu. Kalau tidak, Penatwakin akan mati hari ini. Seribu tiga ratus lima puluh lima. Eh. Kakek kedua tercengang. Dia tersenyum dan berkata, Fei Yang tidak menyerang Penatwakin, yang berarti dia tidak kehilangan akal sehatnya. Itu juga berarti dia belum benar-benar melepaskannya. Dia hanya marah ketika dia mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Peduli. Kata-kata marah. Ku rasa tidak. Kamu tidak melihat bagaimana penampilannya saat itu. Bahkan aku pun terkejut. Dia sepertinya tidak bercanda sama sekali. Lu Xing menggelengkan kepalanya dan berkata. Kakek kedua tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia bertanya, lalu kenapa kamu kembali kali ini? Lu Xing berkata, saya ingin melihat keberadaan Kaisar lagi. Kamu sudah mengatakan bahwa Fei Yang tidak peduli lagi. Apakah itu masih diperlukan? Kita akan membicarakannya nanti. Jadi bagaimana jika kita menemukan Kaisar? Bunuh dia. Saya pikir Fei Yang belum menemukan cara untuk menyelesaikan dendamnya dengan Kaisar. Kakek kedua berkata sambil tersenyum. Saya tahu itu. Tetapi perilaku Kaisar kali ini terlalu aneh. Saya pikir lebih baik menyelidikinya secara menyeluruh jika terjadi kecelakaan. Kata Lu Xing. Nak, kamu sudah bersama Fei Yang cukup lama. Bagaimana kamu bisa curiga seperti dia? Kakek kedua tidak bisa berkata-kata. Kamu tidak bilang, meskipun dia sepupu kecilku, aku telah belajar banyak darinya selama periode waktu ini. Lu Xing terkekeh. Kalau begitu katakan padaku, apa yang telah kamu pelajari? Kakek kedua penasaran. Wajah Lu Xing menjadi gelap, dan dia berkata, jangan mengubah topik. Kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Kakek kedua tersenyum tak berdaya, bangkit, dan berkata, baiklah, saya akan pergi dan melihat lagi. Bawalah aku bersamamu. Aku sudah lama ingin melihat benda suci misterius itu. Lu Xing segera naik dan meraih lengan kakek kedua sambil tertawa. Tidak. Ini adalah rahasia klan kami. Di dunia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali para tetua klan kami. Kakek kedua menggelengkan kepalanya. Lu Xing bertanya, kalau begitu, apakah Paman Black dan kakakku mengetahuinya? Tentu saja mereka tahu. Bagaimanapun, mereka adalah pilar klan kita. Kata kakek kedua. Apa maksudmu? Lu Xing langsung kesal dan berkata, apakah maksudmu aku bukan pilar klan? Kakek kedua berkata, saya tidak tahu tentang masa depan, tapi setidaknya tidak sekarang. Saya patah hati. Lu Xing mendengus. Kakek kedua meliriknya, lalu melihat ke tangan Lu Xing yang mencengkeram lengannya rat-rat, dan berkata, karena kamu sedih, kenapa kamu tidak melepaskannya? Aku tidak akan melepaskannya. Jika kamu bisa begitu kejam, potong tanganku. Lu Xing mendengus dan memalingkan muka, tampak seperti bajingan. Kakek kedua merasa tidak berdaya dan berkata, baiklah, baiklah, baiklah. Karena kamu sudah menerobos ke alam kaisar tempur, ada baiknya kamu membiarkanmu mengalaminya. Terima kasih, kakek kedua. Aku sangat mencintaimu. Lu Xing sangat gembira. Ia bahkan beberapa kali ingin mencium wajah lelaki tua itu. Kecepatan dia mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik buku. Kakek kedua menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan lambayan kipas daun lontarnya, keduanya muncul di jalan rahasia. Di mana ini? Lu Xing melihat sekeliling dengan heran. Di bawah tanah desa kami. Saat kakek kedua berbicara, dia berjalan menuju ujung terowongan. Sial! Setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun, aku masih tidak tahu kalau ada jalan rahasia di bawah desa. Lu Xing tercengang. Kemudian, dia segera mengejar kakek kedua. Masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Kakek kedua tersenyum tipis. Ya, adikku yang jenius itu tahu segalanya, tapi aku seperti selembar kertas kosong. Inilah perbedaan perlakuannya. Aku hanya bertanya-tanya mengapa aku dilahirkan di keluarga lu. Sungguh sial! Lu Xing mengeluh dengan tidak senang. Ketika kakek kedua mendengar ini, pembuluh darah di dahinya menonjol. Dia menjentikan kepala Lu Xing dengan punggung tangannya. Lu Xing meringis kesakitan, tampak sedih. Apakah karena aku sudah lama tidak memukulmu sehingga kulitmu terasa gatal karena dipukul? Kakek kedua memelototinya dan terus berjalan ke depan. Bias! Lu Xing mengerang. Wajahnya penuh ketidaksenangan. Setelah berjalan beberapa saat, api tiba-tiba muncul di depan mereka. Lu Xing memandang cahaya itu dengan rasa ingin tahu dan melupakan rasa sakit di kepalanya. Dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya. Segera, dia melihat bahwa cahaya datang dari sebuah gua. Ini dia. Kakek kedua berhenti di depan gua dan menunjuk ke bawah. Lu Xing melihat ke bawah. Gua itu bulat dan tak berdasar. Diameternya lebih dari seratus kaki. Itu seperti jurang maut yang gelap, memancarkan aura misterius. Di tengah gua, puluhan meter di bawahnya, ada cermin merah menyala yang melayang di udara. Cermin itu berbentuk lonjong dan seukuran dua telapak tangan pria dewasa. Itu berkedip-kedip dengan cahaya ilahi, membuat gua itu seterang siang hari. Bingkai cerminnya terbuat dari sejenis besi suci berwarna merah tua. Dua burung phoenix api diukir di atasnya. Kekuatan binatang suci bisa dirasakan dari jauh. Apa itu? Lu Xing terkejut. Cermin langit. Kakek kedua melihat ke cermin ilahi. Matanya, yang selalu tenang dan tentram, kini dipenuhi dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Cermin langit. Lu Xing sedikit terkejut. Dia bergumam, namanya terdengar cukup mengesankan. Aku ingin tahu apakah nama itu benar-benar sekuat itu. Kakek kedua mendengus. Cermin langit dapat melihat menembus hukum langit dan bumi dan mengintip sumber segala sesuatu. Itu adalah harta paling berharga di dunia. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh anak muda sepertimu. Benar-benar. Lu Xing tidak percaya. Omong kosong. Apa aku terlihat seperti pembohong? Kakek kedua memandangnya dengan marah. Lu Xing tersenyum. Fiuh. Kakek kedua menghela nafas panjang dan menenangkan diri. Dia berkata, tolong keluar dari pengasingan dan hidupkan kembali cermin langit. Suaranya mencapai dasar gua, bergema memekatkan telinga. Hem. Ada orang di bawah sana. Lu Xing terkejut. Kakek kedua, kami baru saja menghidupkan kembali cermin langit. Sekarang Anda ingin kami menghidupkannya kembali. Apakah Anda akan membunuh kami? Suara tidak puas terdengar dari bawah gua. Kemudian, sepuluh sosok bergegas dan mendarat di samping cermin langit. Sepuluh orang ini tua dan muda, laki-laki dan perempuan, tetapi mereka tidak memiliki aura apapun. Jika mereka tidak berdiri dalam kehampaan, orang akan mengira mereka adalah manusia biasa. Ah. Lu Xing memandang sepuluh orang itu dengan heran dan berkata, kakek kedua, siapa mereka? Mengapa mereka semua terlihat asing? Apakah mereka monster tua dari keluarga Lukita yang telah mati? Monster tua. Sepuluh orang itu tercengang. Mereka menoleh untuk melihat Lu Xing. Wajah mereka gelap, dan urat di dahi mereka menonjol. Kakek kedua juga merasa geli. Seseorang harus mengetahuinya. Bahkan dia tidak berani terlalu lancang dengan sepuluh orang di depannya ini. Tapi bajingan kecil ini sebenarnya menyebut mereka monster tua di depan orang-orang ini. Anak sapi yang baru lahir sebenarnya tidak takut dengan harimau. Bang. Tidak ada ketegangan. Lu Xing dipukul lagi dan berteriak kesakitan. Kakek kedua berkata dengan wajah gelap, monster tua apa? Apa kamu tidak punya sopan santun? Sebut dia leluhur. Mereka memang monster-monster tua itu. Saya kira mereka semua sudah mati. Ternyata mereka semua masih hidup dan sehat. Lu Xing mengatupkan bibirnya, memandang sepuluh orang itu, dan membungkuk. Salam, leluhur. Baru pada saat itulah ekspresi sepuluh orang itu meredah. Tapi tiba-tiba, Lu Xing bergegas ke depan mereka, mengjilat wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, leluhur, ini pertama kalinya kita bertemu. Apakah Anda punya hadiah ucapan selamat? Saya tidak serakah. Tujuh atau delapan artefak ilahi sudah cukup. Wajah sepuluh orang itu juga menjadi gelap. Bagaimana keluarga Lu bisa memiliki keturunan seperti itu? Tujuh atau delapan artefak ilahi. Beraninya dia mengatakan itu. Seorang lelaki tua berambut putih, sudut mulutnya bergerak-gerak hebat, menatap kakek kedua, dan berkata, kakek kedua, apakah dia lelaki kecil bernama Lu Xing yang sering kamu bicarakan? Itu dia. Kakek kedua terbatuk dan mengangguk. Itu tidak benar. Bukankah kamu mengatakan bahwa anak ini sangat bijaksana? Mengapa sekarang terlihat seperti itu? Pria tua berkulit putih itu mengerutkan kening. Ini. Ehem. Mungkin dia terlalu bersemangat melihatmu dan tidak bisa mengendalikan diri. Kata kakek kedua, terlihat sangat tidak wajar. Apakah begitu? Pria tua berbaju putih itu memandangnya dengan main-main. Ini. Kakek kedua merasa semakin bersalah. Dia buru-buru mengganti topik dan berkata, ayo cepat aktifkan cermin dauis untuk menemukan keberadaan kaisar. Orang tua berkulit putih memandang kakek kedua dengan penuh arti, melambaikan tangan lamanya dengan lembut, dan Lu Xing segera terbang menuju kakek kedua tanpa terkendali. Mari kita mulai. Lelaki tua berkulit putih itu memandangi sembilan orang lainnya. Semua orang menganggup dan segera menyebar, membentuk lingkaran di sekitar cermin dauis. Kemudian, sepuluh orang itu saling memandang dan menganggup pada saat bersamaan. Ledakan. Sepuluh aura ilahi yang menakutkan segera keluar dari tubuh sepuluh orang itu. Kemudian, sepuluh orang itu mengangkat tangan dan mengarahkan jari telunjuk mereka ke cermin dauis. Kekuatan dewa palsu tiba-tiba muncul dari ujung jari mereka dan bergegas menuju cermin dauis seperti air pasang. Sial, ada sepuluh dewa palsu. Aku selalu mengira keluarga lu hanya memiliki sedikit dewa palsu di permukaan. Merasakan aura ilahi yang menakjubkan, Lu Xing tercengang. Kakek kedua berkata dengan suara rendah, aku baru saja mengatakan bahwa ada banyak hal tentang keluarga lu yang tidak kamu ketahui. Lu Xing melirik kakek kedua dan tiba-tiba tersenyum nakal. Kakek kedua, apakah yang dikatakan orang tua itu benar? Kakek kedua sedikit kesal dan berkata tanpa ekspresi, apa maksudmu benar? Saya tidak mengerti. Berhenti berpura-pura. Orang tua itu dengan jelas mengatakan bahwa kamu mengatakan bahwa aku sangat bijaksana di depan mereka. Kakek kedua, sebenarnya kamu masih merasa kasihan padaku di dalam hatimu, kan? Lu Xing tertawa. Ya, aku memang kasihan padamu, tapi siapa yang menyuruhmu mengecewakan? Tahukah kamu kenapa aku mengatakan itu pada mereka? Kakek kedua berkata dengan marah. Mengapa? Lu Xing penasaran. Karena mereka mempunyai seni ilahi di tangan mereka. Orang tua ini mengatakan ini untuk meninggalkan kesan baik padamu di hati mereka. Tapi kamu mengungkapkan sifat aslimu begitu kamu melihatnya dan bahkan menyebut mereka monster tua. Kamu sungguh berani. Sekarang, aku khawatir mereka sangat kecewa padamu. Kakek kedua memandangnya seolah dia mengharapkan yang lebih baik darinya. Oh, kenapa kamu tidak mengatakan hal sebaik itu tadi? Ketika Lu Xing mendengar ini, sudah terlambat untuk menyesal. Kakek kedua memutar matanya dan berkata, kakak tertuamu tidak sepertimu. Saat pertama kali datang menemui mereka, dia sangat dewasa dan mantap. Saat itu, mereka memberinya seni ilahi. Jelas sekali. Kakek kedua sengaja memprovokasi dia. Ya Tuhan. Seni ilahiku. Ketika Lu Xing mendengar itu, ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan dan dia menangis sedih. Kakek kedua menyombongkan diri dan berkata pada dirinya sendiri, tapi jangan sedih. Mereka bukan orang yang tidak masuk akal. Selama kamu tampil bagus di masa depan, kamu akan punya kesempatan. Benar-benar. Lu Xing terkejut dan ragu. Ya. Kakek kedua mengangguk. Oke. Saya akan tampil baik dan berusaha untuk mendapatkan seni ilahi. Lu Xing mengepalkan tangannya dan mengangguk dengan berat. Lelucon yang luar biasa. Siapa yang tidak menginginkan seni ilahi? Untuk seni ilahi, apalagi tampil bagus, bahkan jika dia harus membawa sepatu sepuluh monster tua itu, itu tidak masalah. 1356. Berdengung. Cermin Daois terus berdengung, dan cahaya ilahi menjadi semakin menyelaukan. Dua burung phoenix api di bingkai cermin juga tampak hidup. Mereka mengelilingi cermin Daois, terbang dan memancarkan kekuatan suci. Luar biasa. Lu Xing bergumam. Dia melihat ke sepuluh orang itu lagi, dan sentuhan kejutan muncul di matanya. Dia menemukan ada butiran keringat seukuran kacang di dahi sepuluh orang itu. Bahkan wajahnya agak pucat. Apa yang sedang terjadi? Lu Xing memandang sepuluh orang itu dengan bingung. Kita harus tahu bahwa ini adalah sepuluh dewa palsu. Sepuluh dewa palsu yang bekerja sama masih sangat sulit. Dia menelan ludahnya dan bertanya dengan suara rendah, kakek kedua, berapa level cermin Daois ini? Saya juga tidak tahu. Namun, setidaknya diperlukan sepuluh dewa palsu untuk menghidupkan kembali cermin Daois. Kakek kedua berkata pada dirinya sendiri. Apa? Setidaknya sepuluh dewa palsu. Lu Xing tercengang, dan napasnya menjadi cepat. Dia bergumam, jadi, ini jauh lebih kuat daripada mata yang melihat segalanya milik Mu Qing. Mereka tidak bisa dibandingkan. Mata yang melihat segalanya adalah jiwa pejuang. Kekuatannya akan terus meningkat seiring dengan peningkatan tingkat budidaya pemiliknya. Kata kakek kedua. Lu Xing berkata dengan heran, maksudmu, mata yang melihat segalanya Mu Qing cepat atau lambat akan melampaui cermin Daois. Itu tidak bisa dihindari. Kakek kedua mengangguk. Lu Xing terdiam. Dia berkata, sepertinya kita harus mencari kesempatan untuk menyingkirkan orang ini. Jika ada kesempatan, yang terbaik adalah menyingkirkannya. Kalau tidak, orang ini akan menjadi musuh terbesar kita di masa depan. Namun, tidak mudah baginya untuk melampaui cermin Daois. Karena menurut penelitianku, cermin Daois seharusnya merupakan artefak ilahi yang levelnya sama dengan Changsue dan Kastil. Tentu saja, ini hanya dugaanku. Mungkin Changsue dan Kastilnya memiliki level yang lebih tinggi daripada cermin Daois. Kakek kedua tertawa diam-diam. Tunggu. Apakah kamu yakin cermin Daois memiliki level yang sama dengan Changsue? Lu Xing mengerutkan kening. Mengapa kamu bertanya? Kakek kedua curiga. Terakhir kali di desa Wangyang Feng, untuk membunuh pengajar negara, adik sepupuku meminjamkan Changsue kepada Ren Du Xing. Pada saat itu, Ren Du Xing menghidupkan kembali Changsue hanya dengan sedikit kesadaran ilahi. Tapi sekarang, cermin pencuri langit membutuhkan 10 dewa palsu untuk dihidupkan kembali. Mengapa sepertinya level Changsue lebih rendah daripada cermin pencuri langit? Lu Xing ragu. Apakah kamu yakin Ren Du Xing telah pulih sepenuhnya? Kakek kedua terkekeh. Apa maksudmu? Lu Xing tercengang. Changsue tidak sesederhana yang kamu kira. Saat Ren Du Xing menghidupkan kembali Changsue, dia mungkin bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatannya. Meskipun lelaki tua ini tidak tahu persis seberapa kuat Changsue, lelaki tua ini dapat menentukan bahwa jika dia pulih sepenuhnya, dia seharusnya mampu menghancurkan setengah dari kerajaan kin besar, atau mungkin bahkan lebih kuat. kata kakek kedua. Apa? Lu Xing tercengang dan bertanya, tidak bisakah cermin pencuri langit melakukan hal yang sama? Tidak. Meskipun cermin pencuri langit bisa memata-matai segalanya, itu tidak terlalu mematikan. Itu dianggap sebagai benda dewa tambahan. Tentu saja, ini bukannya tanpa hal yang mematikan. Kata kakek kedua. Jadi begitu. Lu Xing melihat ke cermin pencuri langit. Meskipun itu hanya benda suci tambahan, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan di dunia saat ini. Jika dia bisa mendapatkannya, memikirkan hal ini, dia merasa bersemangat. Jangan salahkan orang tua ini karena tidak memberitahumu sebelumnya. Cermin pencuri langit adalah harta paling berharga dari keluarga lu. Jika kamu berani melakukan apapun terhadapnya. Kakek kedua tersenyum dingin, menunjuk ke sepuluh orang itu, dan berkata, mereka akan membuatmu merasakan keputusasaan. Beraninya aku. Lu Xing tersenyum malu. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara. Aura perkasa keluar dari cermin pencuri langit. Tampaknya ada gambar yang berkedip di cermin transparan, tetapi sangat buram dan tidak terlihat dengan jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepuluh orang itu memandang ke arah cermin pencuri langit, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Kakek kedua juga maju selangkah dan mendarat di samping lelaki tua berbaju putih itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, cermin pencuri langit belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Mungkinkah? Itu benar. Kaisar pasti menggunakan perintah ilahi yang ditinggalkan oleh kaisar sebelumnya. Kata lelaki tua berbaju putih itu. Apakah dia gila? Selama 10.000 tahun, tidak ada kaisar yang menggunakan perintah ilahi karena mereka semua tahu bahwa perintah ilahi adalah jimat terakhir yang menyelamatkan nyawa kekaisaran Kinbesar. Apakah dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana melindungi kekaisaran Kinbesar ketika menghadapi bencana di masa depan? Kakek kedua sangat marah. Pria tua berkulit putih itu memandang kakek kedua dan menghela nafas. Kaisar kita saat ini sedikit egois. Yang lainnya juga mengerutkan kening. Lu Zheng memperhatikan bahwa suasananya tidak tepat. Dia melihat ke arah cermin pencuri langit dan terbang ke sisi kakek kedua. Dia mengerutkan kening dan berkata, kakek kedua, apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Singkatnya, apakah itu cermin pencuri langit atau mata yang melihat segalanya, mereka tidak dapat menemukan kaisar lagi. Kakek kedua berkata tanpa daya. Ini. Wajah Lu Zheng menegang. Kakek kedua berkata, pergi dan beritahu Fe yang untuk tidak terlalu memaksakan diri. Ikuti kata hatinya. Oke. Lu Zheng mengangguk. Istana langit cerah. Setelah Lu Zheng kembali, dia menyampaikan kata-kata kakek kedua kepada Kinfe yang tanpa melewatkan satu katapun. Tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun tentang cermin pencuri langit. Dia hanya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menemukan kaisar sekarang. Kinfe yang merenung sejenak. Kemudian, dia mengabaikan dunia luar dan terus menyalin formula karakter Xing. Lu Zheng melirik Kinfe yang dan kemudian mengamati kastil. Sekarang. Di dalam kastil, selain Wang Yang Feng, anjing laut, dan macan tutul petir, ada juga kilin api. Sejak mereka menyelamatkan fire kilin dari keluargamu, ia telah pulih. Sepuluh hari di kastil adalah satu hari di luar. Sekarang sudah hampir pulih sepenuhnya. Binatang dewa. Sayangnya, bukan itu yang diinginkan keluarga Luku. Keluarga Luku hanya menginginkan binatang dewa Phoenix api. Lu Zheng melihat ke arah fire kilin dan bergumam pada dirinya sendiri. Ia juga duduk bersila di tanah dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Di menara kuno, pembangunan ladang jamu akhirnya selesai. Lu Hong, dan Wang Cai, Vipar, Ren Wu Shuang, Kuda Laut, dan yang lainnya semuanya datang ke kastil dan terus berkultivasi. Adapun pengelolaan lanjutan dari ladang tanaman obat, Qin Viyang menyerahkannya kepada tuan tua, Luo Qian Sui, Yan Nanshan, dan Liu Zi. Tentu saja. Hal ini diusulkan oleh mereka berempat. Karena mereka ingin berbagi sebagian beban dengan Qin Viyang. Pembangunan suku harimau langit juga hampir selesai. Perlu disebutkan bahwa Wang Xiao Ji dan Mu Chen juga bertarung dengan binatang buas di menara kuno sepanjang hari. Entah itu temperamen atau keberanian mereka, mereka perlahan berubah. Terutama Wang Xiao Ji. Untuk memasuki kastil untuk bercocok tanam sesegera mungkin, dia mempertaruhkan nyawanya. Waktu berlalu hari demi hari begitu saja. Di luar, 15 hari telah berlalu. Di dalam kastil kuno, total 150 hari telah berlalu. Itu setara dengan 5 bulan. Ledakan. Pagi-pagi. Qin Viyang akhirnya menyelesaikan pukulan kedua dari formula karakter gerakan. Budidayanya melonjak menjadi kaisar tempur bintang 3. Menurut waktu di dunia luar, pukulan kedua memakan waktu 5 hari lebih lama dibandingkan pukulan pertama. Tampaknya semakin lambat pukulannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Untungnya, aturan waktu di kastil telah berubah. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menyelesaikan semua coretan formula karakter gerakan. Gumam Qin Viyang. Dia menenangkan hatinya, menahan auranya, dan terus meniru pukulan ketiga. Lu Zheng terbangun oleh aura Qin Viyang. Melihat bahwa Qin Viyang tidak berniat bertanya tentang situasi di luar, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya dan terus berkultivasi. Dan hari-hari ini berlalu. Tidak hanya Qin Viyang, tingkat kultivasi semua orang juga meningkat. Terutama Serigala bermata putih. Selain membangun ladang tanaman obat, dia selalu melakukan budidaya pengasingan. Selain itu, bakatnya lebih baik dari orang lain. Kultivasinya saat ini telah mencapai tingkat kaisar tempur bintang 2. Bagaimanapun, rencananya adalah mengejar Qin Viyang apapun yang terjadi. Meskipun dia tidak memiliki darah naga ungu emas dan kecepatannya tidak secepat Qin Viyang, dia memiliki waktu lebih banyak daripada Qin Viyang. Sebab, dia tidak perlu peduli dengan dunia luar. Dia hanya perlu berkultivasi. Dalam sekejap mata. Di luar, 10 hari telah berlalu. Selain 15 hari sebelumnya, total 25 hari telah berlalu sejak kaisar menghilang. Meskipun 25 hari telah berlalu, segala sesuatu di istana kekaisaran normal. Tidak ada gangguan di ibu kota kekaisaran. Karena, entah itu guru kerajaan atau Pak Tuakin, mereka berdua sengaja memblokir berita hilangnya kaisar. Sedangkan Lu Xingchen, tiba-tiba dia tetap diam. Namun, meskipun ibu kota kekaisaran tampak tenang di permukaan, persaingan antara Pak Tuakin dan guru kekaisaran tidak pernah berhenti. Pengajar kekaisaran mencoba yang terbaik untuk memonopoli kekuasaan. Pak Tuakin mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Namun sebagai perbandingan, Pak Tuakin tidak sebaik sebab, pengajar kekaisaran didukum oleh seluruh istana penegakan hukum, serta keluarga Suge dan janda Permaisuri saat ini. Lebih-lebih lagi, tentara hitam tak terkalahkan pada dasarnya juga berada di bawah kendali guru kekaisaran. Kintua, sebaliknya, sendirian. Adapun komandan tentara Kirin, tidak ada pihak yang berani menyinggung perasaannya, sehingga mereka selalu bersikap tidak membantu satu sama lain. Tanpa bantuan siapapun, bagaimana Pak Tuakin bisa melawan guru kerajaan dengan kekuatannya sendiri? Dia sekarang dalam kondisi yang buruk. Selama periode ini, dia juga pergi ke Bright Heaven Palace untuk mencari Kin Feiyang beberapa kali. Karena sekarang, hanya Kin Feiyang yang bisa mengawasi guru istana. Namun setiap kali, dia kembali dengan tangan kosong. Belum lagi melihat Kin Feiyang, dia bahkan tidak mendengar suara Kin Feiyang. Apa yang harus saya lakukan? Setiap malam, Pak Tuakin berdiri sendirian di langit di atas pagoda, mengerutkan kening dan mendesah. Meskipun dia tahu Kaisar belum mati, entah kenapa, dia tidak berani mengatakannya. Pada pagi hari tanggal 26 pengasingan Kin Feiyang. Pagi-pagi, di luar istana Kekaisaran Emas, ratusan orang datang satu demi satu. Mereka adalah pejabat sipil dan militer Kekaisaran Kin Besar. Berbagai markuise juga ada di sana. Mereka berkumpul di luar istana Kekaisaran Emas, berbisik dan berdiskusi dengan suara pelan, dan kebanyakan dari mereka mempertanyakan suara. Kepala Kasim keluar dari istana Kekaisaran Emas dan bertanya dengan curiga, mengapa kalian semua ada di sini? Kepala Kasim. Terakhir kali, Anda mengatakan bahwa Yang Mulia tidak sehat dan biarkan kami menangani masalah ini, tetapi sekarang, sudah hampir sebulan, mengapa Yang Mulia belum datang ke pengadilan? Di mana Yang Mulia merasa tidak enak badan? Bisakah Anda mengizinkan kami menemui Yang Mulia? Para pejabat sipil dan militer berbicara satu demi satu. Tidak peduli apa, seiring berjalannya waktu, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Kepala Kasim menggelengkan kepalanya. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi dia tidak bisa menahan rasa panik di dalam hatinya. Kertas tidak bisa membungkus api, begitulah pepatah terkenal. 1357 Mengapa tidak? Yang Mulia sudah lama tidak muncul. Kami peduli padanya dan hanya ingin bertemu dengannya. Stewart, beritahu kami dengan jujur, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari kami? Mendengar perkataan Kepala Kasim, para pejabat sipil dan militer menjadi marah. Nada suaranya juga menjadi agresif. Melihat ini, Kepala Kasim menjadi semakin bingung, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kita harus menemui Yang Mulia hari ini. Ya, jika kami tidak melihat Yang Mulia, kami akan berdiri di sini dan tidak pergi. Sebagian orang berkata dengan marah. Mereka semua adalah pejabat lama Kekaisaran Kin Besar. Meskipun status mereka di Kekaisaran Kin Besar tidak sebanding dengan berbagai markis, mereka tetap setia kepada Kaisar. Semuanya, ini adalah perintah yang Mulia untuk tidak bertemu semua orang. Mengapa mempersulit pelayan? Tiba-tiba, tawa samar terdengar, dan Zuge Wuhou muncul begitu saja di depan ruang singgah sana. Melihat kedatangan Zuge Wuhou, Kepala Kasim sepertinya sedang mengambil sedotan penyelamat. Dia berlari ke depan Zuge Wuhou dan berkata dengan suara rendah, orang-orang ini sudah curiga. Cepat bantu aku menangani mereka. Zuge Wuhou diam-diam berkata, jangan khawatir, saya datang ke sini untuk membantu Anda menghadapinya. Kepala Kasim menghela nafas lega. Zuge Wuhou, yang Mulia sudah berhari-hari tidak menghadiri sidang pagi. Apakah Anda tidak khawatir sama sekali? Seseorang melihat ke arah Zuge Wuhou dan berkata, orang ini juga seorang markis. Namanya Sau Wuhou, tapi kekuatannya jauh lebih lemah dari Zuge Wuhou. Zuge Wuhou memandang Sau Wuhou, dan cahaya dingin muncul di mata lamanya. Dia menghela nafas, markis ini tentu saja khawatir. Sau Wuhou berkata, lalu mengapa kamu masih membela pengurusnya? Saya baru saja mengatakan bahwa Yang Mulia memerintahkan untuk tidak menemui semua orang. Apa gunanya mempersulit pelayan? Kata Zuge Wuhou. Sau Wuhou berkata, kami tidak mempersulit pengurus, kami hanya ingin melihat Yang Mulia dengan mata kepala sendiri dan memastikan keselamatan Yang Mulia. Wajah Zuge Wuhou langsung menjadi gelap saat dia berkata dengan marah, Sau Wuhou, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah ada seseorang di istana Kekaisaran yang berani berkomplot melawan Yang Mulia. Ekspresi Sau Wuhou berubah dan dia buru-buru berkata, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Mata Zuge Wuhou menjadi gelap. Melihat aura Zuge Wuhou menjadi semakin menindas, mata Sau Wuhou juga dipenuhi amarah saat dia berkata, apa? Apakah salah jika saya mengkhawatirkan Yang Mulia? Itu benar. Tapi tolong, jangan bicara omong kosong. Itu akan menimbulkan kepanikan. Lagi pula, kamu juga seorang Marsial Markis. Jangan terlalu gegabuh, jangan sampai orang lain salah paham bahwa kamu, Markis Sau, punya motif tersembunyi. Kata Zuge Wuhou. Motif tersembunyi. Markis ini hanya ingin bertemu Yang Mulia, namun Anda menghalangi saya dengan segala cara. Jika ada orang yang memiliki motif tersembunyi, itu adalah Anda. Markis Sau berteriak. Markis Sau, mohon perhatikan kata-katamu. Zuge Wuhou sangat marah. Saat kemarahan mereka berdua hendak meledak, sesosok tubuh turun dari langit di atas ruang singgah sana. Dia mengenakan jubah naga dan mahkota naga di kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat agung. Siapa lagi selain Kaisar? Yang Mulia. Kepala Kasim sangat gembira. Dia dengan cepat terbang ke depan Kaisar dan membungkuk. Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Para pejabat di bawah juga berlutut dan bersujud. Termasuk Markis Suge. Namun, dalam hati Markis Suge, dia sangat bingung. Bukankah Kaisar sudah terbunuh? Kenapa dia tiba-tiba kembali? Dan dari kelihatannya, tidak ada bekas luka. Kalian semua, bangkit. Kaisar mengalihkan pandangannya ke kerumunan pejabat, dan cahaya yang tak dapat dijelaskan muncul di matanya. Dia kemudian memasuki ruang singgah sana dan duduk di singgah sana naga tepat di atasnya. Para pejabat sipil dan militer juga memasuki ruang tahta satu demi satu, berbaris rapi di kedua sisi aula di bawah. Yang Mulia, saya dengar Anda tidak sehat. Apakah Anda lebih baik sekarang? Markis Sao maju selangkah dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja sekarang. Terima kasih atas perhatian Anda, Markis Sao. Kaisar berkata sambil tersenyum tipis. Markis Sao menghela nafas lega dan berkata dengan hormat, kata-kata yang mulia terlalu serius. Merawat yang mulia adalah tugas dan tanggung jawab bawahan Anda. Kaisar menganggup dan melambaikan tangannya. Markis Sao membungkodan dengan sadar mundur ke posisi semula. Pendeta lain keluar dari kerumunan dan berdiri di tengah aula. Dia membungkodan berkata, yang mulia, ada banyak urusan resmi yang menumpuk akhir-akhir ini. Menteri tua ini. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, Kaisar melambaikan tangannya dan berkata, kita akan membicarakan masalah resmi nanti. Pergi dulu, ada sesuatu yang ingin saya umumkan. Ya. Menteri itu sedikit terkejut, menanggapi dengan hormat, dan kemudian mundur ke tengah kerumunan. Kaisar melirik para pejabat sipil dan militer. Para pejabat sipil dan militer juga memandang Kaisar dengan curiga. Untuk sesaat, ruang tahta menjadi sunyi senyap. Sesaat kemudian, Kaisar akhirnya memecah keheningan dan berkata sambil tersenyum, masalah yang ingin saya umumkan adalah hal yang hebat bagi kerajaan kin besar saya. Hal bagus apa? Mata Markis Suge berkilat saat dia bertanya sambil tersenyum. Kaisar berkata, saya telah memahami arti mendalam menjadi dewa. Apa? Markis Suge terkejut. Yang lain tertegun sejenak, lalu mereka semua sangat gembira. Kaisar tersenyum dan berkata, namun, saya baru saja memasuki ambang pintu dan masih perlu memahaminya. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Ini memang hal yang bagus. Yang mulia menjadi dewa adalah keinginan semua orang. Kami mendukung yang mulia. Para pejabat sipil dan militer tertawa. Kaisar tersenyum dan berkata, namun, selama periode waktu saya dalam pengasingan, seseorang harus bertanggung jawab atas pengadilan. Setelah memikirkannya, saya akhirnya menemukan kandidat yang cocok. Siapa? Semua orang memandang Kaisar dengan bingung. Ada harapan dan keinginan. Bertanggung jawab atas istana kekaisaran adalah pekerjaan yang bagus, dan semua orang menginginkannya. Kaisar melirik para pejabat dan berkata sambil tersenyum, orang ini adalah pengajar kekaisaran. Pengajar kekaisaran sangat dihormati dan banyak akal. Saya merasa paling nyaman jika dia mengambil alih istana. Saya ingin tahu apakah ada yang keberatan. Mendengar ini, banyak orang yang menunjukkan sedikit kekecewaan di matanya. Dalam hal kualifikasi dan kekuatan, tidak ada yang bisa menandingi pengajar kekaisaran. Pejabat lama ini tidak keberatan. Pejabat lama ini juga tidak keberatan. Beberapa pejabat mengutarakan pendapatnya satu per satu. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak keberatan. Sangat bagus. Wajah naga kaisar sangat gembira. Dia memandang Kasim di samping dan berkata, panggil pengajar kerajaan. Ya. Kasim itu menanggapi dengan hormat dan berkata dengan lantang, pengajar kekaisaran. Sebelum suaranya memudar, pengajar kekaisaran muncul di luar ruang singgah sana dan melangkah ke ruang singgah sana. Dia membungkuk dan berkata, pejabat tua ini memberi salam pada yang mulia. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan sebelumnya? Kaisar bertanya. Ya. Imperial Preceptor menjawab dengan hormat. Kaisar bertanya, kalau begitu, apakah Anda bersedia memikul tanggung jawab yang berat ini? Ini adalah kehormatan pejabat tua ini. Pejabat tua ini akan melakukan yang terbaik untuk mengatur istana dan menunggu yang mulia keluar dari pengasingan. Imperial Preceptor menundukkan kepalanya dan berkata, tidak menolak sama sekali. Karena inilah yang dia inginkan. Aku percaya padamu. Kaisar mengangguk, lalu memandang para pejabat dan berkata, jika ada sesuatu di masa depan, tidak perlu melalui saya. Anda dapat langsung melapor ke pengajar kekaisaran. Ya. Semua orang menjawab. Kaisar melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, kamu boleh pergi dulu. Aku masih punya banyak hal untuk diberitahukan kepada pengajar istana. Oh iya, Zuge Wuhou, tetaplah di sini. Pejabat ini akan pergi. Para pejabat sipil dan militer membungkuk hormat, lalu berbalik dan meninggalkan ruang singgah sana dengan tertib. Zuge Wuhou berdiri di bawah, memandangi pengajar kekaisaran dan kaisar, matanya dipenuhi kecurigaan. Kaisar memandangi kasim itu dan berkata, kamu juga boleh pergi. Tutup pintunya di jalan. Ya. Kasim itu menjawab dan segera berlari keluar, menutup pintu. Setelah pintu ditutup, Imperial Preceptor melambaikan tangannya dan sebuah penghalang muncul, menyelimuti seluruh aula. Penghalang ini memiliki efek kedap suara. Bahkan jika seseorang berdiri di luar pintu, mereka tidak akan dapat mendengar suara di dalam. Kemudian, pengajar kekaisaran menoleh ke arah Zuge Wuhou dan terkekeh, apakah kamu sangat bingung saat ini? Ini. Zuge Wuhou ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, seolah dia agak takut. Pengajar kekaisaran melirik kaisar, lalu memandang Zuge Wuhou dan tersenyum, jangan khawatir, dia salah satu dari kita. Salah satu dari kami. Zuge Wuhou memandang kaisar dengan kaget. Wajah kaisar juga penuh senyuman. Pengajar kekaisaran memandang kaisar dan tersenyum, biarkan dia melihat tubuh aslimu. Kaisar menganggup dan meminum pil pemulihan wajah. Langsung. Entah itu sosok atau wajah kaisar, semuanya mulai berubah. Akhirnya, wajah yang familiar muncul di garis pandang Zuge Wuhou. Jika Kinfei yang ada di sini, dia akan bisa mengenalinya secara sekilas. Orang ini adalah Zuge Nanhua. Ini. Zuge Wuhou tercengang. Zuge Nanhua tertawa, bagaimana, apakah kamu terkecut? Zuge Wuhou tercengang, dia melihat ke arah Imperial Preceptor dan Zuge Nanhua, dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Zuge Nanhua berkata, ini adalah langkah pertama dari rencana kami. Titik. Pada saat yang sama. Kelenteng. Seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi Kirin tiba-tiba turun di depan pagoda. Itu adalah Komandan Tentara Kirin. Pak Tuakin duduk bersila di depan pagoda. Merasakan aura Komandan Tentara Kirin, dia membuka matanya dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Yang mulia telah kembali. Komandan Tentara Kirin tertawa. Apa? Pak Tuakin tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh keterkejutan. Dia telah menjaga pagoda itu sepanjang waktu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Kaisar telah kembali? Apa itu? Sepertinya kamu sangat terkejut. Komandan Tentara Kirin memandang Pak Tuakin dengan curiga. Apakah Anda yakin yang mulia benar-benar kembali? Pak Tuakin bertanya. Ya. Dia ada di ruang singgah sana sekarang. Meskipun saya belum bertemu yang mulia, semua pejabat sipil dan militer sedang mendiskusikannya. Dan dikatakan bahwa yang mulia juga mengumumkan sebuah berita bagus. Kata Komandan Tentara Kirin. Kabar baik apa? Pak Tuakin mengerutkan kening. Komandan Tentara Kirin tertawa, yang mulia telah mencapai puncak alam Kaisar tempur bintang sembilan dan bersiap untuk mengasingkan diri untuk memahami makna mendalam menjadi dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Pak Tuakin bingung. Dia tahu betul bahwa Kaisar belum kembali ke ibu kota ke Kaisaran. Tapi mengapa ada seorang Kaisar di ruang tahta? Mungkinkah? Tiba-tiba, Pak Tuakin sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya sedikit bergetar ketika dia bertanya, siapa yang akan bertanggung jawab atas Istana Kekaisaran ketika yang mulia sedang mengasingkan diri. Komandan Tentara Kirin berkata, yang mulia mengumumkan di depan para pejabat sipil dan militer bahwa pengajar negara akan bertanggung jawab atas Istana Kekaisaran. Pak Tuakin sangat marah. Beraninya dia membiarkan seseorang berpura-pura menjadi yang mulia. Beraninya dia. Komandan Tentara Kirin tidak tahu, tapi Pak Tuakin sangat jelas. Dia tahu apa yang sedang terjadi begitu dia mendengar ini. Orang tua, tunggu saja. Hari ini, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Mata Pak Tuakin bersinar dengan niat membunuh. Dia segera membuka pintu teleportasi dan masuk dengan sangat marah. Apa yang telah terjadi? 1358. Pada saat yang sama, Kinfei yang juga menerima berita itu. Tentu saja, Yanwei lah yang memberitahunya. Tapi Kinfei yang tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak bermaksud bertanya. Dia terus menyalin formula Sing. Melihat penampilan Kinfei yang, Luzeng menghela nafas. Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Sepertinya kali ini. Sepupu kecilnya ini sudah menguatkan hatinya untuk tidak peduli. Di luar ruang tahta, para pejabat sipil dan militer sudah pergi, hanya menyisakan Kasim di luar pintu. Memadamkan. Tiba-tiba, Pak Tuakin dan komandan tentara akhirin tiba. Kasim itu hendak memarahinya, tetapi ketika dia melihat Pak Tuakin, dia segera membungkuk dan berkata, Salam, Pak Tuakin. Orang tua itu ada di sini. Di aula. Mendengar suara Kasim, ekspresi Suge Wu Ho berubah. Penghalang kedap suara yang dibuat oleh guru kerajaan adalah untuk mencegah orang lain menguping diskusi mereka. Oleh karena itu, mereka dapat dengan jelas mendengar suara-suara yang datang dari luar. Jangan panik. Pengajar istana melambaikan tangannya, menghilangkan penghalang itu, dan menganggup ke arah Suge Nanhua. Suge Nanhua mengerti dan segera meminum pil bentuk ilusi, berubah menjadi wujud Kaisar. Di luar, Pak Tuakin melirik Kasim itu, berjalan ke pintu, dan menendangnya hingga terbuka. Ketika dia melihat Kaisar duduk di singgah sana naga, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, melihat kemarahan Pak Tuakin, Kasim itu hendak menghentikannya. Enyahlah. Pak Tuakin tiba-tiba berteriak dengan marah, dan seberkas kekuatan ilahi menyerbu. Sida-sida itu gemetar dan dengan cepat berbalik untuk berlari. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, komandan tentara Kirin di belakang Pak Tuakin menjadi semakin terkejut. Pak Tuakin melangkah ke ruang tahta. Komandan tentara Kirin juga bersiap untuk mengikutinya. Tapi pengajar istana melambaikan tangannya, dan pintu ditutup dengan keras, langsung menghalangi komandan tentara Kirin di luar. Setelah itu, dia melambaikan tangannya lagi, dan penghalang kedap suara muncul lagi. Apa yang salah? Apakah kamu takut orang lain akan mengetahuinya? Pak Tuakin mencibir. Pengajar kerajaan tersenyum tipis dan berkata, apa yang membuatmu merasa bersalah? Pak Tuakin mencibir sambil melihat ke arah Sugenan Hua yang duduk di atas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Kamu pikir kamu bisa duduk di kursi ini? Keluar! Dalam sekejap, Pak Tuakin muncul di depan Sugenan Hua dan menamparkan wajahnya. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, Sugenan Hua terlempar dan menabrak pilar batu. Darah muncrat dari mulutnya. Guru kerajaan dan Suge Wuhou terkejut. Saat berikutnya, keduanya berlari ke sisi Sugenan Hua. Suge Wuhou mendukung Sugenan Hua. Pengajar kekaisaran memelototi Pak Tuakin dan berteriak, Tua, apakah kamu sudah makan isi perut macan tutul? Beraninya kamu menamparkan Yang Mulia. Yang Mulia. Rambut Pak Tuakin berdiri karena marah ketika dia berkata, Orang yang memakan isi perut macan tutul adalah Anda. Anda benar-benar berani membiarkan seseorang menyamar sebagai Yang Mulia. Bagaimana Anda harus dihukum? Jantung imperial preceptor berdetak kencang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apa yang kamu katakan? Apa yang Anda maksud dengan Meniru Yang Mulia? Masih berpura-pura bodoh. Pak Tuakin mencibir, mengeluarkan pil pemulihan wajah, melemparkannya ke kaki Sugenan Hua, dan berkata, Apakah itu peniruan identitas atau tidak? Anda akan mengetahuinya setelah mengonsumsi pil pemulihan wajah ini. Sugenan Hua melihat ke arah pil pemulihan wajah dan melihat ke arah pengajar kerajaan dengan panik. Wajah Suge Wuhou juga dipenuhi ketakutan. Bagaimana Pak Tuakin bisa begitu yakin bahwa Kaisar itu adalah peniruan identitas? Seseorang harus mengetahuinya. Kaisar telah terbunuh dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui. Sekarang, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Namun, saat Pak Tuakin memasuki ruangan, dia segera menyimpulkan bahwa Kaisar di depannya adalah seorang peniru. Ini terlalu aneh. Mungkinkah? Tiba-tiba, mata pengajar kerajaan, Suge Wuhou, dan Sugenan Hua bergetar pada saat yang bersamaan. Mungkinkah Pak Tuakin tahu di mana Kaisar yang sebenarnya berada? Apa yang kamu tunggu? Cepat konsumsi pil pemulihan wajah. Emas sejati tidak takut api. Jika Anda benar-benar yang mulia, orang tua ini rela mati karena kecerobohan saya sebelumnya. Teriak Pak Tuakin. Melihat mata jahat Pak Tuakin, hati Sugenan Hua dipenuhi kepanikan, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Haha! Imperial Preceptor mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tatapan Pak Tuakin berbalik dan mendarat di Imperial Preceptor. Mata tuanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Pengajar kekaisaran berhenti tertawa dan menatap Pak Tuakin, karena kamu telah ditemukan, maka tidak perlu bersembunyi lagi. Konsumsilah pil pemulihan wajah. Sugenan Hua mengangguk, mengambil pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dengan sangat cepat, penampilan aslinya pulih. Melihat ini, Pak Tuakin mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, kalian benar-benar berani. Salah! Yang berani adalah kamu, karena kamulah yang menculik kaisar. Cepat beritahu aku, di mana kaisar sekarang. Teriak Imperial Preceptor. Pernah mendengarnya. Tubuh Pak Tuakin menegang saat dia mengutup dalam hatinya. Di saat marah, dia sebenarnya mengabaikan hal ini. Tanpa bertanya, dia langsung menyerang Sugenan Hua. Bukankah ini akan mengungkap fakta bahwa dia mengetahui keberadaan kaisar? Tidak. Dia tidak bisa mengakuinya. Pak Tuakin bergumam pada dirinya sendiri, memandang ke arah pengajar kekaisaran, dan mencibir, setelah bersama selama bertahun-tahun, lelaki tua ini baru menyadari sekarang bahwa kamu sebenarnya adalah orang yang tidak tahu malu. Apa maksudmu? Imperial Preceptor mengangkat alisnya. Anda membiarkan Sugenan Hua menyamar sebagai yang mulia, tetapi pada akhirnya, lelaki tua ini mengetahuinya dan ingin membalas, mengatakan bahwa lelaki tua ini menculik yang mulia dan ingin membunuh lelaki tua ini. Bagaimana hatimu bisa begitu kejam? Pak Tuakin berteriak dengan marah. Omong kosong. Imperial Preceptor juga memelototinya. Jangan bicara omong kosong. Meniru yang mulia akan menyebabkan pemusnahan sembilan generasi. Segera bawa Sugenan Hua dan Suge Wuhou ikuti lelaki tua ini ke gunung belakang istana kekaisaran, dan tunggu, Kaisar Hong, menangani mereka. Kata Pak Tuakin. Kaisar Hong. Mendengar nama ini, tubuh dan pikiran Sugenan Hua dan Suge Wuhou bergetar, dan mata mereka dipenuhi keputusasaan. Kaisar Hong. Gumam Imperial Preceptor. Tapi tiba-tiba, pengajar kekaisaran tersenyum main-main, memandang yiglau, dan mengejek, basmi sembilan generasi. Jangan terlalu naif, sejujurnya, pengajar kekaisaran ini telah mendapatkan izin dari Kaisar Hong untuk melakukan ini. Apa? Tubuh Pak Tuakin menegang, dan dia berkata dengan kaget dan marah, bagaimana mungkin dapatkan izin dari Kaisar Hong. Suge Wuhou dan Suge Wuhou juga tercengang, lalu buru-buru melihat ke arah Imperial Preceptor, dan bertanya, apakah ini benar? Pengajar kekaisaran mengangguk. Mereka berdua sangat gembira, dan hati mereka yang tertahan akhirnya menyerah. Pengajar kekaisaran melirik Suge Wuhou dan Suge Wuhou, lalu memandang pengajar kekaisaran dan berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Hong pasti tidak akan mengizinkan Anda melakukan hal seperti itu, bagaimana Anda bisa membuktikannya? Apakah kamu ingin membuktikannya? Pengajar kekaisaran ini akan memberikannya padamu. Imperial Preceptor tersenyum menghina, dan cahaya kemasan terbang keluar dari laut Kinya, mendarat di depan Pak Tuakin. Itu adalah selembar kertas emas, seolah-olah terbuat dari emas, berkilauan dengan cahaya ilahi. Di atasnya, hanya ada satu kata besar. Hong. Tapi kata ini, seperti kait besi dan pukulan perak, membawa keagungan yang besar, langsung menekan hati Pak Tuakin. Pengajar kekaisaran mencibir, Anda juga mengenali kata-kata Kaisar Hong, jadi konfirmasikan dengan benar dan lihat apakah itu ditulis oleh Kaisar Hong sendiri, untuk menghindari fitnah pengajar kekaisaran ini lagi. Pak Tuakin sepertinya tidak mendengarnya. Melihat kata Hong di kertas, wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mengapa? Kenapa begitu? Hal yang tidak masuk akal, Kaisar Hong, mengapa kamu menyetujuinya? Dia bergumam pada dirinya sendiri, hatinya kacau. Imperial Preceptor melangkah maju, mengambil kertas itu, dan dengan hati-hati menyimpannya di laut Ki miliknya. Kemudian, dia memandang Pak Tuakin dengan bangga, dan berkata, katakan padaku, bagaimana suasana hatimu sekarang? Orang tua ini tidak mempercayainya. Orang tua ini akan bertanya langsung kepada Kaisar Hong. Kata Pak Tuakin. Apapun. Pengajar kekaisaran tersenyum dingin. Pak Tuakin menatapnya dalam-dalam, lalu melambaikan tangannya, menghancurkan pesona yang dibuat oleh pengajar kekaisaran. Kemudian, dia membuka pintu teleportasi, berbalik, dan masuk. Ketika pintu teleportasi menghilang, Imperial Preceptor memasang pesona kedap suara lainnya. Zuge Wuhou dan Zuge Wuhou segera berlari ke depan pengajar kekaisaran dan bertanya dengan heran, leluhur tua, apakah itu benar-benar ditulis oleh Kaisar Hong, sendiri? Tentu saja. Pengajar kekaisaran mengangguk. Keduanya saling memandang, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Zuge Nanhua bertanya dengan rasa ingin tahu, leluhur tua, bagaimana Anda meyakinkan Kaisar Hong? Masalah ini ceritanya panjang. Jika ada waktu, lelaki tua ini akan perlahan memberitahumu. Sekarang, pergi dan lakukan sesuatu untukku. Kata pengajar kekaisaran, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Apa itu? Keduanya bertanya. Pengajar kekaisaran berkata, bunuh orang, lebih banyak lebih baik. Orang tua ini ingin menggunakannya untuk memurnikan pil darah iblis dan meningkatkan kekuatan keluarga Zuge kami sesegera mungkin. Ya. Keduanya menjawab dengan hormat, mata mereka dipenuhi cahaya haus darah. Pengajar kekaisaran melanjutkan, selain itu, kamu harus melindungi pangeran cilik dengan baik. Anak ini sekarang adalah harta karun, dan tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Dipahami. Keduanya mengangguk. Juga, selama jenazah kaisar tidak ditemukan, hati lelaki tua ini tidak akan tenang. Anda harus menemukan jenazahnya secepat mungkin. Kata pengajar kekaisaran. Kekaisaran kin besar sangat besar, bagaimana kita menemukannya. Keduanya mengerutkan kening. Perhatikan pak tua kin. Orang tua ini merasa dia tahu keberadaan kaisar. Orang tua terkutuk ini, selalu melawan orang tua ini. Saat orang tua ini naik tahta, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membunuhnya. Imperial Preceptor dengan dingin mendengus, niat membunuhnya sangat menusuk tulang. Lalu bagaimana jika kaisar belum mati? Kata Zuge Wuhou. Pengajar kekaisaran tidak ragu-ragu dan tertawa sinis, tidak mudah mengambil langkah pertama ini. Orang tua ini tidak mau kembali, jadi kaisar harus mati. Zuge Wuhou dan Zuge Wuhou saling berpandangan, membungkuk kepada pengajar kerajaan, dan berbalik untuk berjalan di depan penghalang. Imperial Preceptor melambaikan tangannya, dan sebuah pintu cahaya muncul di penghalang. Keduanya berjalan keluar dari pintu cahaya, membuka pintu teleportasi, dan pergi bersama. Imperial Preceptor melambaikan tangannya lagi, dan pintu cahaya segera tertutup. Kemudian, dia berbalik dan melihat tahta naga di atas. Setelah hening beberapa saat, dia berjalan menuju tahta naga selangkah demi selangkah, dan senyuman muncul di wajah lamanya. Saat dia semakin dekat, senyuman di wajahnya menjadi semakin cerah. Akhirnya, dia berdiri di depan tahta naga, mengulurkan tangan lamanya, dan dengan lembut membelai sandaran tangan tahta naga. Perlahan-lahan, lengannya tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, keinginan kuat muncul di matanya. Tiba-tiba, pengajar kekaisaran berbalik dan duduk tegak di singgah sana naga, memandang kaola di bawah dengan tatapan menyala-nyala. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya sudah melihat pemandangan semua pejabat sipil dan militer berlutut dan menyembahnya. Langkah pertama telah berhasil. Selanjutnya adalah langkah kedua. Tunggu saja, tidak akan lama lagi kekaisaran kin besar akan berganti nama. Keluarga Sugeku pada akhirnya akan menguasai wilayah ini. Dan aku, Suge Senyun, juga akan menggantikan kin batian dan menjadi kaisar nomor satu sepanjang masa. Mereka yang menaatiku akan makmur, mereka yang menentangku akan mati. Haha. 1359. Dong. Tiba-tiba. Ada ketukan di pintu. Pengajar istana mengangkat alisnya dan matanya berkilat dingin. Dia berdiri dari singgah sana naga dan berjalan ke aola. Dia melepaskan penghalang kedap suara dan berkata, Masuk. Pintu didorong terbuka. Komandan tentara Kirin berdiri di luar pintu dan mengamati aola dengan curiga. Ada apa, Komandan? Pengajar istana tersenyum. Komandan tentara Kirin segera memasuki aola dan membungkuk, Salam, Guru Kerajaan. Bolehkah saya bertanya di mana yang mulia? Pengajar kerajaan berkata, Yang Mulia telah mengasingkan diri untuk berkultivasi. Anda dapat melaporkan kepada saya jika ada sesuatu. Tidak banyak. Hanya saja saya sudah lama tidak bertemu Yang Mulia dan saya merindukan Yang Mulia. Komandan tentara Kirin tersenyum. Pengajar istana tersenyum dan berkata, Komandan setia kepada Yang Mulia. Ini benar-benar suatu berkah bagi Kin besar. Tapi ada jejak niat membunuh di senyumannya. Nyatanya. Dahulu kala, dia secara pribadi mencari komandan tentara Kirin dan ingin merekrutnya sebagai orang kepercayaannya. Lagi pula, Komandan tentara Kirin mengendalikan seluruh tentara Kirin. Jika dia bisa merekrut komandan tentara Kirin dan tentara hitam tak terkalahkan, maka seluruh istana kekaisaran akan berada di bawah kendalinya. Tetapi, Komandan tentara Kirin terlalu setia kepada Kaisar. Apapun syarat yang dia tawarkan, dia tidak akan setuju. Jika dia tidak bisa merekrutnya, maka dia hanya bisa melenyapkannya. Namun di masa lalu, dia merasa tidak nyaman melakukan hal itu karena Kaisar ada di sana. Tapi sekarang, dia bisa melakukan apapun yang dia mau dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Komandan tentara Kirin memandang ke arah guru kekaisaran. Matanya sedikit berkedip dan dia menangkupkan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar tanpa menunggu jawaban dari guru istana. Dia sangat ingin pergi, bukan karena dia melihat niat membunuh di mata guru istana, tapi karena dia merasa tidak nyaman sendirian dengan guru istana. Tunggu. Pengajar istana melihat ke belakang komandan tentara Kirin dan tiba-tiba berkata. Komandan tentara Kirin membeku. Dia kembali menatap guru istana dan bertanya, apakah Anda punya perintah lain? Apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Sekarang, aku akan memberimu kesempatan lagi. Selama kamu mengikutiku, aku akan membiarkanmu menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Kata penasihat kekaisaran. Tuanku. Ini adalah ruang singgah sana. Bukankah tidak pantas membicarakan hal ini di ruang singgah sana? Komandan tentara Kirin menyipitkan matanya dan bertanya dengan hati-hati. Haha. Imperial Preceptor tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu naif. Karena kamu tidak bisa dimanfaatkan olehku, maka aku hanya bisa. Komandan tentara Kirin merasakan kegelisahan yang kuat sebelum Grandmaster menyelesaikan kata-katanya. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan bergegas keluar pintu. Kamu ingin pergi? Wajah Grandmaster penuh sarkasme. Kekuatan sucinya seperti air terjun, langsung memenjarakan komandan tentara Kirin di dalam kehampaan. Guru Kerajaan. Ini istana kekaisaran. Apa yang ingin kamu lakukan? Komandan tentara Kirin berteriak. Karena kamu tidak mau patuh, maka pengajar kerajaan ini hanya dapat membunuhmu untuk mencegahmu menjadi penghalang bagi pengajar kerajaan ini di masa depan. Mata Imperial Preceptor dipenuhi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Dia pernah mendengarnya. Hati komandan tentara Kirin tenggelam. Imperial Preceptor mengangkat sudut mulutnya dan mengangkat lengannya. Kekuatan Dewa Palsu melonjak di ujung jari telunjuknya. Merasakan niat membunuh yang mengerikan, komandan tentara Kirin merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak bisa menahan perasaan putus asa. Dia berteriak, saya menyerah. Itu lebih seperti itu. Pengajar kekaisaran ini menyukai orang-orang sepertimu yang bisa beradaptasi dengan situasi. Imperial Preceptor tertawa bangga dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Teknik jiwa darah terbentuk. Teknik jiwa darah. besar pada dasarnya ada di sakunya. Tapi saat Imperial Preceptor merasa puas diri, perubahan tiba-tiba terjadi. Tubuh Imperial Preceptor bergetar hebat saat dia mengeluarkan setegup darah. Keagungan yang memenjarakan komandan tentara Kirin juga menghilang dalam sekejap. Komandan tentara Kirin terbang ke udara tanpa ragu-ragu dan melarikan diri dengan panik. Namun di dalam hatinya, dia sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas merasa bahwa dia akan dikendalikan oleh teknik jiwa darah pengajar kekaisaran, tetapi kekuatan misterius tiba-tiba muncul di benaknya dan langsung menghancurkan teknik jiwa darah pengajar kekaisaran. Bagaimana ini mungkin? Di ruang tahta, wajah Imperial Preceptor dipenuhi rasa tidak percaya. Tunggu. Situasi ini persis sama seperti saat aku mengendalikan Lei Bao. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Qin Fei yang lagi? Bajingan kecil sialan, kamu berani merusak rencana Imperial Preceptor ini lagi dan lagi. Imperial Preceptor ini tidak akan membiarkanmu pergi. Imperial Preceptor meraung di dalam hatinya. Dia kemudian terbang keluar dari aula dan berdiri di udara di atas ruang singgah sana, mengamati sekeliling. Segera. Dia menemukan komandan tentara Kirin. Dia tiba-tiba menemukan bahwa komandan tentara Kirin sedang menuju ke arah Istana Langit Cerah. Ke Istana Langit Cerah. Mungkinkah komandan tentara Kirin telah menyerah kepada Qin Fei yang Imperial Preceptor mengangkat alisnya dan tidak mengejar. Karena begitu dia meninggalkan ruang tahta, dia tidak akan berani menyerang komandan tentara Kirin lagi. Lagi pula. Komandan tentara Kirin memegang kekuasaan besar dan memiliki posisi penting di ibu kota kekaisaran. Jika dia dibunuh di depan umum, hal itu akan menimbulkan kritik dari orang lain. Yang terpenting, itu akan menarik perhatian monster-monster tua di gunung belakang Istana Kekaisaran. Ini bukanlah hal yang baik untuk Imperial Preceptor. Tentu saja. Dia tidak khawatir komandan tentara Kirin akan menyebarkan berita tersebut. Karena komandan tentara Kirin mengetahui metodenya. Dia juga tahu bahwa meskipun dia menyebarkan berita tersebut, tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Qin Fei Yang, buka pintunya. Ada yang ingin kulihat padamu. Istana Langit Cerah. Komandan tentara Kirin terengah-engah ketika dia mendarat di depan istana dan mengetuk pintu dengan keras. Qin Fei Yang mendengarnya dari dalam kastil, tapi dia menutup telinga. Bang! Komandan tentara Kirin sangat cemas. Dia membuka pintu dengan telapak tangan, hanya untuk melihat bahwa di dalamnya kosong. Dia berlari ke Aula Utama dan menutup pintu, sambil berteriak, saya tahu kamu ada di dalam kastil. Cepat keluar! Ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Namun, di dalam Aula Utama, masih ada keheningan kecuali raungan komandan tentara Kirin. Gunung Belakang Istana Kekaisaran. Di aliran pegunungan tertentu, terjadi kabut tebal dan angin dingin bertiup. Tampaknya tidak dapat diduga. Seorang lelaki tua berambut putih keluar dari kabut. Itu adalah Qin tua. Tapi saat ini, dia terhuyung dan matanya tidak bernyawa. Kedua tangannya terkulai lemah seolah kehilangan jiwanya. Apa yang harus saya lakukan? Dia bergumam pada dirinya sendiri, wajah lamanya penuh ketidakberdayaan. Dia terus berjalan seperti mayat berjalan. Tanpa disadari. Dia meninggalkan gunung belakang dan memasuki istana Kekaisaran. Tanpa sadar, dia sampai di depan istana langit cerah. Qin Fei yang sudah pergi. Apa yang orang tua ini lakukan di sini? Dosa surga bisa diampuni, tapi dosa yang dilakukan oleh diri sendiri adalah yang paling berat untuk ditanggung. Situasi hari ini disebabkan oleh orang tua ini. Jika orang tua ini tidak ceroboh dan membiarkan Yang Mulia menggunakan perintah ilahi sejak awal, bagaimana keadaannya bisa seperti ini hari ini? Qin tua menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Dia siap untuk pergi. Qin Fei yang, tolong, keluar dan temui aku, oke. Tiba-tiba, suara komandan tentara Kirin datang dari istana langit cerah. En. Old Qin sedikit terkejut dan berbalik untuk melihat pintu yang tertutup. Mengapa komandan tentara Kirin ada di dalam? Qin tua berjalan ke pintu dengan keraguan dan mendorongnya hingga terbuka. Komandan tentara Kirin mengira itu adalah Qin Fei yang dan sangat gembira. Tapi itu adalah Qin tua. Qin tua memasuki aula utama dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Tutup pintunya dulu. Kata komandan tentara Kirin. Qin tua berbalik dan menutup pintu. Dia kemudian melihat ke arah komandan tentara Kirin dan berkata, melihat ekspresi cemasmu, apakah terjadi sesuatu? Komandan tentara Kirin berkata dengan suara yang dalam, baru saja di ruang singgah sana, penasihat kekaisaran akan membunuhku. Apa? Tubuh Qin tua menegang dan berkata dengan marah, beraninya dia membunuh komandan yang ditunjuk secara pribadi oleh Yang Mulia. Apakah dia masih memiliki hukum di matanya? Komandan tentara Kirin berkata, ketika Yang Mulia ada di sini, dia menahan diri. Tapi sekarang Yang Mulia sudah meninggal, saya khawatir hukum tidak ada gunanya di matanya. Kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Kalau tidak, istana kekaisaran akan kacau balau. Setelah Pak Tua Qin selesai berbicara, dia mengamati sekeliling Aula dan memohon, Qin Fei Yang, sekarang istana kekaisaran dalam bahaya, tolong bantu kami demi mendiang kaisar. Ya, kami tidak meminta apapun lagi. Kami hanya meminta Anda keluar dan menekan arogansi penasihat kekaisaran. Kata komandan tentara Kirin. Setelah menunggu beberapa saat, Qin Fei Yang tidak menjawab. Qin tua berkata dengan marah, apakah kamu ingin aku berlutut di depanmu sebelum kamu setuju? Komandan tentara Kirin berbalik dan melihat ke arah Qin tua. Melihat wajah Qin tua yang sedih dan marah, dia mengerutkan kening dan berkata, Qin tua, apa yang terjadi? Mengapa Qin Fei Yang tiba-tiba meninggalkan kita sendirian? Itu semua salahku. Old Qin menghela nafas dan wajahnya penuh rasa bersalah. Dia kemudian melihat kekehampaan dan berkata, tidak peduli bagaimana kamu menyalahkanku, kamu tidak bisa hanya duduk dan menonton gambaran besarnya. Celepuk. Setelah itu, Qin tua benar-benar berlutut. Ini. Komandan tentara Kirin tercengang. Siapakah Pak tua Qin? Dia benar-benar merendahkan harga dirinya dan berlutut di depan Qin Fei Yang. Apa yang sebenarnya terjadi yang tidak dia ketahui? Komandan tentara Kirin berteriak dengan marah, Qin Fei Yang, Qin tua telah berlutut di depanmu, apalagi yang kamu inginkan. Sebagai warga kekaisaran Qin besar dan penerus mendiang kaisar, bagaimana kamu bisa mengabaikannya? Krisis kekaisaran Qin besar. Aku juga akan berlutut di hadapanmu. Tolong, keluar. Dengan bunyi celepuk, komandan tentara Kirin juga berlutut di tanah, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Waktu berlalu dengan lambat. Aula itu perlahan-lahan menjadi sunyi senyap. Qin tua dan komandan tentara Kirin menderita di hati mereka. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok putih muncul di depan mereka begitu saja. Tapi itu bukan Qin Fei Yang, tapi Lu Zheng. Keduanya menatap Lu Zheng. Qin tua secara alami akrab dengan Lu Zheng. Tapi komandan tentara Kirin sangat terkejut. Tentu saja, dia juga mengenal Lu Zheng. Ketika kakek kedua dari keluarga Lu memasuki istana kekaisaran untuk bermain catur dengan pengajar negara, Lu Zheng ada di sampingnya. Tapi mengapa orang ini ada di sisi Qin Fei Yang? Di mana Qin Fei Yang? Tanya Qin tua. Lu Zheng memandang mereka berdua dan menghela nafas. Qin tua, komandan, sebaiknya kamu bangun dulu. Sepupu kecilku tidak bisa menerima hadiah sebesar itu. Jika dia tidak keluar, aku tidak akan bangun. Komandan tentara Kirin menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu harus melakukan ini? 1360. Apa? Komandan tentara Kirin terkejut. Dia menoleh untuk melihat ke arah Penatua Qin dan bertanya, Apakah Anda tahu di mana yang mulia? Penatua Qin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Elder Qin, jangan perlakukan kami seperti orang bodoh. Oke. Anda membantu yang mulia berkomplot melawan sepupu saya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Lu Zheng mencibir. Rencana melawan Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Komandan tentara Kirin bingung. Berapa banyak lagi hal yang disembunyikan orang-orang ini darinya? Penatua Qin berkata, Saya akui bahwa saya salah, tetapi yang mulia tidak memberitahu saya kemana dia pergi sebelum dia pergi. Benar-benar. Lu Zheng bertanya. Begitu seseorang kehilangan integritasnya, sulit untuk mempercayainya lagi. Penatua Qin berkata, Saya bersumpah jika saya berbohong, saya akan dihancurkan. Lu Zheng mengerutkan alisnya. Dia berani mengucapkan sumpah yang begitu kejam. Tampaknya Penatua Qin benar-benar tidak tahu. Lu Zheng berkata, Lalu mengapa yang mulia berpura-pura mati dan meninggalkan ibu kota? Jangan bilang kamu juga tidak tahu. Berpura-pura mati. Komandan tentara Kirin memandang Penatua Qin dengan heran. Penatua Qin merasa getir. Dia memandang Lu Zheng dan berkata, Jika aku bilang aku tidak tahu, apakah kamu percaya padaku? Bagaimana menurutmu? Lu Zheng bertanya. Pak Tua Qin menghela nafas panjang dan berkata, Saat itu, lelaki tua ini memberitahu Qin Fei yang bahwa yang mulia saat ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Meskipun lelaki tua ini dapat melihat bahwa dia menyembunyikan banyak hal di dalam hatinya, dia punya tidak pernah memberitahu siapapun. Komandan tentara Kirin berkata, Saya bisa membuktikannya, karena saya juga menemukan sesuatu. Tetapi yang mulia tidak mengatakan apa-apa, dan sebagai subjek, saya tidak berani bertanya. Dan saya juga menemukan bahwa dia tidak mempercayai siapapun, termasuk saya. Komandan tentara Kirin menambahkan. Lu Zheng merasa gelisah. Apa yang orang ini coba lakukan? Orang tua Qin berkata, Panggil Qin Fei yang keluar. Orang tua ini memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadanya. Lu Zheng menenangkan dirinya dan berkata, Sepupu kecilku dapat mendengarmu dari kastil. Kamu dapat berbicara dengan bebas. Qin tua berkata dengan suara serius, Saya ingin tahu apakah kalian pernah mendengar tentang Kaisar Hong orang ini. Kaisar Hong. Tatapan Lu Zheng bergetar. Wajah komandan tentara Kilin juga langsung dipenuhi ketakutan yang tidak bisa dihilangkan. Suara mendesing. Saat patua Qin selesai berbicara, Qin Fei yang muncul begitu saja, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Melihat Qin Fei yang akhirnya muncul, patua Qin dan patua Qin sangat gembira. Bahkan matanya sedikit kabur. Qin Fei yang berkata, Bangun, berlutut seperti ini akan memperpendek umurku. Keduanya lalu berdiri. Qin Fei yang memandang patua Qin dan bertanya, Mengapa kamu menyebut Kaisar Hong? Patua Qin berkata, Saya yakin Anda telah menerima berita tentang tindakan penasihat ke Kaisaran di ruang tahta, bukan? Qin Fei yang mengangguk. Patua Qin bertanya, Kalau begitu, tahukah Anda siapa yang menyamar sebagai yang mulia? Siapa? Qin Fei yang mengerutkan kening. Suge Nanhua. Patua Qin mengucapkan kata demi kata, Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Apa? Yang mulia ditiru oleh Suge Nanhua. Komandan tentara Kirin sekali lagi tercengang. Dia memandang mereka bertiga dan berteriak, Berapa banyak lagi hal yang kamu sembunyikan dariku? Jangan khawatir, Kamu akan tahu semuanya nanti. Patua Qin memandang komandan tentara Kirin dan berkata, Lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, Pada saat itu, lelaki tua ini sangat marah dan siap membunuh Suge Nanhua, Tetapi tahukah Anda? Segala sesuatu yang dilakukan penasihat ke Kaisaran telah disetujui oleh Kaisar Hong. Kaisar Hong belum mati. Lu Zheng terkejut. Qin Fei yang juga terkejut. Patua Qin berkata, Ya, Kaisar Hong belum mati. Dia telah berkultivasi di belakang gunung, Tetapi dia sudah lama tidak muncul dan tidak peduli dengan urusan dunia. Semua orang salah mengira bahwa dia sudah meninggal. Hati Qin Fei yang segera dilanda gelombang badai. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang identitas Kaisar Hong ini. Lebih-lebih lagi. Tidak hanya statusnya yang mulia, Kekuatannya juga sangat kuat. Dia adalah sosok legendaris yang tiada taranya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Kaisar saat ini pun harus mematuhi perintah Kaisar Hong. Memang benar seperti yang dikatakan Pak Tuwakin, Banyak orang mengira Kaisar Hong telah meninggal dunia. Namun siapa sangka dia masih hidup dan sehat. Komandan tentara Kirin bertanya, Mengapa Kaisar Hong menyetujui tindakan penasihat ke Kaisaran yang tidak masuk akal itu? Untuk masalah ini, Lelaki tua ini secara khusus pergi mencari Kaisar Hong. Kaisar Hong berkata bahwa sebuah keluarga tidak bisa tanpa Tuhan selama sehari, Dan sebuah negara tidak bisa tanpa penguasa selama sehari. Sekarang keberadaan yang mulia tidak diketahui, Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika yang mulia tidak kembali atau meninggal di luar, Maka seseorang harus mengambil alih tahta. Kata Pak Tua Kin. Komandan tentara Kirin mengerutkan kening dan berkata, Jika itu masalahnya, Maka kita bisa membiarkan pangeran Cilik mewarisi tahta secara langsung. Tapi mengapa membiarkan penasihat ke Kaisaran mengambil alih istana terlebih dahulu? Di satu sisi, Penasihat ke Kaisaran sangat dihormati dan memiliki kemampuan luar biasa. Tidak ada yang lebih cocok daripada dia. Di sisi lain, Kaisar Hong juga memiliki beberapa kekhawatiran. Kata Pak Tua Kin. Kekhawatiran apa? Lu Zheng bertanya. Kerusuhan sipil. Jika pangeran Cilik secara langsung mewarisi tahta, Pasti akan menimbulkan sensasi. Pada saat itu, Bahkan mungkin mengguncang fondasi ke Kaisaran Kin besar. Bagaimanapun, Pewarisan tahta bukanlah perkara sepele. Itu akan melibatkan banyak hal. Hal lain, Jika pangeran Cilik mewarisi tahta sekarang, Apa yang akan terjadi jika Kaisar hidup kembali di masa depan? Jadi perlu ada masa transisi di sini. Kata Pak Tua Kin. Jadi seperti ini. Untuk menghindari kepanikan, Kaisar Hong mengizinkan penasihat ke Kaisaran membiarkan Sude Nan Hua berpura-pura menjadi yang mulia dan mengumumkan di depan umum di ruang tahta bahwa dia akan mengasingkan diri untuk menerobos ke alam dewa palsu. Dan dengan dekret ke Kaisaran palsu ini, tas orang pun akan keberatan jika penasihat ke Kaisaran mengambil alih istana. Lu Zheng tiba-tiba berkata, Itu benar. Pak Tua Kin menganggup dan berkata dengan marah, tetapi Kaisar Hong tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari penasihat ke Kaisaran. Penasihat ke Kaisaran hanya menggunakan Kaisar Hong untuk mencapai ambisinya. Kin Fe yang berkata dengan acu tak acu, Anda dapat memberitahu Kaisar Hong bahwa Kaisar belum mati. Jika aku boleh mengatakannya, apakah lelaki tua ini masih berdiri di sini memohon padamu? Ketika yang mulia tiba di lembah kupu-kupu, dia menyuruh lelaki tua ini untuk tidak mengungkapkan berita bahwa dia belum mati kepada siapapun. Pak Tua Kin menghela nafas tanpa daya. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Jangan harap kami bersimpati padamu. Lu Zheng mendengus dingin. Hati Pak Tua Kin sangat pahit. Kin Fe yang berkata, Apa yang baru saja Anda katakan seharusnya menjadi langkah pertama dari rencana penasihat ke Kaisaran? Apa langkah kedua dari rencananya? Tunggu. Kata Pak Tua Kin. Tunggu. Komandan tentara Kirin dan Lu Zheng saling memandang, mata mereka penuh kecurigaan. Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Kin Fe yang berpikir sejenak dan berkata, Ya, setelah beberapa saat, jika yang mulia masih belum kembali, dia akan terus membiarkan orang berpura-pura menjadi yang mulia dan memalsukan dekrit ke Kaisaran. Yang mulia telah berhasil menerobos ke alam dewa palsu. Namun, setelah menerobos ke alam dewa palsu, yang mulia sudah bosan dengan segala sesuatu di dunia sekuler. Dia memilih untuk terus berkultivasi dalam pengasingan dan menyerahkan tahta kepada Pangeran Kecil. Pada saat itu, Pangeran Kecil akan dapat mewarisi tahta secara sah. Pak Tua Kin menghela nafas. Kaisar Hong juga menyetujui hal ini. Kin Fe yang bertanya, Inilah yang dikatakan Kaisar Hong kepadaku secara pribadi. Tentu saja, dia setuju. Dan Kaisar Hong juga berkata bahwa dalam beberapa hari, dia akan membawa Pangeran Kecil ke belakang gunung dan melatihnya secara pribadi. Pak Tua Kin khawatir, dan ekspresinya sangat kuyuh. Pangeran Kecil Kin Fe yang bergumam dan berkata sambil tersenyum, saya tidak keberatan membiarkan Pangeran Kecil mewarisi tahta. Ekspresi Pak Tua Kin membeku, dan dia berkata dengan marah, Anda tahu bahwa Yang Mulia belum mati, dan Anda masih mengatakan hal seperti itu. Bukankah itu berlebihan? Lagipula, apakah menurutmu penasihat Kekaisaran akan benar-benar mendukung Pangeran Kecil? Dia hanya memanfaatkan Pangeran Kecil. Dengan kata lain, Pangeran Kecil hanyalah boneka. Pada akhirnya, dia pasti akan mati di tangan penasihat Kekaisaran. Pak Tua Kin sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kin Fe yang akan benar-benar setuju dengan Pangeran Kecil yang mewarisi tahta. Tentu saja saya tahu. Tetapi saya lebih ingin melihat ekspresi apa yang akan dimiliki Kaisar ketika dia kembali dan mengetahui bahwa putranya sendiri telah menggantikannya dan duduk di singgah sana Kaisar. Kin Fe yang bercanda. Sepupu kecil, jangan lupakan imperial jade seal. Segel Gio Kekaisaran pasti ada di tangan Kaisar sekarang. Selama Segel Gio Kekaisaran masih ada, tidak ada yang bisa mengambil tahtanya. Kata Lu Zheng. Pikiran awalku sama dengan pikiranmu, tetapi ketika aku mengetahui bahwa Kaisar Hong belum mati, aku berubah pikiran. Apa kamu tahu kenapa? Karena seperti yang dikatakan Pak Tua Kin, warisan tahta Kaisar berhubungan dengan fondasi negara. Jika Pangeran Kecil benar-benar naik tahta, Kaisar Hong tidak akan membiarkan Kaisar naik tahta lagi, karena ini terlalu kekanak-kanakan. Meskipun Kaisar memegang Segel Gio Kekaisaran di tangannya, itu tidak berarti banyak. Karena selama Kaisar Hong mengucapkan sepatah kata pun, dia akan dengan patuh menyerahkannya. Kecuali dia bisa bergegas kembali ke ibu kota Kekaisaran sebelum Pangeran Kecil mewarisi tahta, jika tidak, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia akan kehilangan segalanya selamanya. Qin Fei yang mencibir. Ketika Pak Tua Qin mendengar kata-kata ini, tatapannya sedikit bergetar. Dia sebenarnya tidak memikirkan hal ini. Lu Zheng mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu Pangeran Kecil mewarisi tahta, dia akan membutuhkan Segel Gio Kekaisaran, kan? Bukankah itu sederhana? Mereka bahkan berani berpura-pura menjadi Kaisar. Seberapa sulitkah memalsukan Segel Gio Kekaisaran? Qin Fei yang berkata dengan acuh ta'acuh. Tatapan Pak Tua Qin bergetar, dan dia buru-buru berkata, Qin Fei yang, kamu tidak bisa memperlakukan ayahmu seperti ini. Meskipun dia melakukan banyak hal yang mengecewakanmu, sebagai seorang anak, tidak bisakah kamu menjadi lebih sedikit lagi? Murah hati. Murah hati. Pernahkah kamu merasakan perasaan ditinggalkan dan menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian? Pernahkah kamu merasakan keputusasaan karena jatuh dari surga ke neraka dalam semalam? Pernahkah kamu merasakan sakitnya disakiti oleh ayah yang paling kamu hormati dan andalkan? Pernahkah kamu merasakan siksaan karena tidak bisa mengenali ibumu padahal dia ada di hadapanmu? Belum. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya tentang prinsip-prinsip ini di sini? Qin Fei yang meraung, matanya merah. Pak Tua Qin terdiam. Sebenarnya, saat aku pertama kali kembali ke ibu kota kekaisaran, jika dia bersedia memberitahuku alasannya, meskipun dia telah melakukan ribuan kesalahan, aku akan memaafkannya. Tapi dia tidak melakukannya. Bukan saja dia tidak melakukannya, tapi dia terus menyakitiku. Hal yang paling tidak bisa dimaafkan adalah dia benar-benar menyakiti ibu. Apakah kamu tahu? Setiap kali aku memikirkan apa yang terjadi pada ibu selama ini, hatiku terasa seperti ditusup pisau, berdarah dan sakit. Betapa aku berharap orang yang menderita di istana kekaisaran adalah aku, bukan ibu.